Jadi, udah live ya? Oh, akhirnya bisa live nih. Oke, oke. Apapun kita mulai aja deh kalau gitu. Iya, mulai aja nggak apa-apa udah jam 8. Oke, siap. Kalau begitu, sebentar ya, saya setting-setting sedikit dulu. Bentar ya. Oke, terus. Oke, kita mulai in 3, 2, 1. Oke, Mas Yaya, kita mulai ya. Mas Jordan, oke, kita mulai. Boleh, boleh. Oke, ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak atas kehadirannya nih dari teman-teman semua di acara Let Talk with Ivan Anto, episode ke-19. Alhamdulillah, ini kita udah 19 kali dengan tamu yang sangat beragam dari berbagai bidang, dari berbagai negara. Pernah juga orang asing ya, dari Nigeria pernah kita undang juga ke sini. Dan gender juga, walaupun kayaknya yang perempuan masih sangat terbatas ya. Ya, mungkin ke depan kita coba undang lebih banyak dari perempuan ya. Dan, apa, pertama-tama juga sebelum kita mulai, ingin ucapkan selamat Hari Raya Dufitri juga. Semoga ibadah kita diterima Allah SWT dan kita semua bisa kembali kepada kemenangan. Dan ada juga, ya, ada yang merayakan Hari Waisak juga, kenaikan islamasih juga, kayaknya banyak hari perenagama ya. Semoga ini jadi momentum yang bagus untuk kita, apa namanya, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, pesan sponsor. Ya, saya Ivan, host di Letalk with Ivananto. Dan, apa namanya, saya juga alum di Jepang juga, S1 saya, S2 saya di Jepang. Dan, apa namanya, sebuah kebanggaan juga untuk bisa mengundang tamu kita yang juga luar biasa malam hari ini, Mas Dr. Jordan Khaird, PhD ya, yang saat ini menjadi dokter relawan COVID di rumah sakit, di rumah sakit, apa namanya, di rumah sakit, Durensawit. Durensawit ya, di rumah sakit Durensawit. Jadi, betul-betul beliau ini orang yang terjun di lapangan, tahu persis bagaimana kondisi di lapangan, dan mungkin nanti ada banyak cucol-cucol yang mungkin mau disampaikan oleh beliau di malam hari ini untuk menjadi pengetahuan kita semua. Tapi, seperti halnya, yang menjadi khas di acara Letalk with Ivananto, kita di sini sebelumnya tidak membahas hanya soal, apa namanya, topik utama kita, atau membahas ekspertis dari tamu kita, tapi juga kita membedah personality, membedah, apa namanya, mengenai kisah sukses dibalik para tamu kita, karena banyak dari mereka yang mungkin selama ini belum terlalu banyak ya, mungkin muncul di mana-mana, dan kami berusaha di sini untuk bisa mengangkat kisah-kisah yang menarik tersebut untuk menjadi inspirasi bagi kita semua di sini. Khususnya apalagi bagi teman-teman yang mungkin mau menjadi dokter ya, dan juga dokter yang ilmuwan ya, tidak hanya dokter saja, tapi juga menjadi dokter yang ilmuwan ya, karena Mas Yordan sendiri juga sampai post-doktoral ya, beliau menempuh ilmunya. Dan mungkin sebelum kita mulai diskusi, sedikit ingin menjelaskan tentang JALAR juga, jadi memang acara Letalk with Ivananto ini adalah acara yang merupakan bagian dari acaranya JALAR, yaitu jaringan alumni luar negeri, jadi ini memang sebuah jaring ya, organisasi non-profit yang dibangun oleh beberapa alumni dari luar negeri, yang memang dari berbagai latar belakang, ada yang di bidang swasta, ada yang di pemerintah, ada yang di kampus gitu ya, jadi kami disini memang lose organization, disini juga ada ketuanya juga Mas Adit ya, mungkin nanti kalau Mas Adit mau ngasih apa namanya, sambutan atau ngasih komentar, juga boleh, it would be a great honor for us juga, dan juga apa namanya, dan mungkin disini juga dihadiri oleh beberapa teman-teman dari JALAR, ya JALAR sih sebenarnya lose organization, jadi kita nggak apa namanya, organisasi yang sangat lose, tapi intinya kita berusaha, spiritnya adalah bagaimana meningkatkan sinergi dan kerjasama alumni dari luar negeri ya, terutama mungkin yang masih muda-muda, karena mungkin kita tahu sendiri di Indonesia ini kan, apa namanya, kadang-kadang salah satu penentu kesuksesan adalah bagaimana kita bisa mempunyai network, mempunyai teman-teman atau lingkungan atau ekosistem yang mensupport kita, karena kita tahu sendiri ya banyak di Indonesia ini kan, organisasi-organisasinya ya sebagai negara berkembang masih terus mencari bentuk yang paling optimal ya, untuk bisa berfungsi secara maksimal untuk bisa memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan apa yang mungkin sering kita nikmati, terutama bagi alumni-alumni luar negeri ya, dari apa yang kita rasakan ya, ya mungkin juga yang dirasakan oleh saya dan Mas Yordan, dan mungkin beberapa yang ada di sini yang pernah belajar di luar negeri juga, begitu, dan ini mungkin hari pertama kalinya juga jalar dengan Live Talk with Ivan Antu kita seenggarakan secara live di Youtube, ya ini sebetulnya sedikit eksperimen juga, karena sebelumnya kita nggak pernah live, jadi ya kita melihatlah responnya seperti apa, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang sulit untuk masuk lewat Zoom, mereka lebih bisa untuk masuk secara online lewat Youtube, jadi kita enabling mereka untuk bisa ikut juga join lewat Youtube ya, ini sebetulnya saya coba buka Youtube-nya juga di salah satu HP saya, karena mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau apa namanya, ada diskusi yang menarik juga mungkin di Youtube ya, yang mungkin tidak disampaikan lewat Zoom ya, begitu. Nah, apa namanya, sebentar, sebentar, ada sedikit, ada sedikit, salah satu teknis ini, jadi, apa namanya, kita di sini mengundang Mas Yordan juga mungkin dengan suatu topik yang saya pikir sangat-sangat relevan ya, dengan kondisi kita saat ini, yang mana kita di sini menghadapi COVID-19 ya, jadinya, apa namanya, saya pikir juga kita perlu, apa namanya, kita perlu, apa namanya, kita perlu untuk bisa mengantisipasi juga tentang kondisi-kondisi yang terkini terkini, terkini COVID-19, sebetulnya seperti apa, dan saya pikir sangat menarik untuk kita bisa diskusikan juga dengan Mas Yordan di malam hari ini, tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangan, dan mungkin ada beberapa informasi-informasi, atau beberapa hal-hal yang perlu diketahui juga oleh masyarakat luas lewat diskusi kita di malam hari ini, yang mungkin bermanfaat. Jadi, terima kasih sekali lagi Mas Yordan, yang sudah berkenan menjadi tamu kami yang ke-19, sebuah formatan ini, dan ini Mas Yordan juga sahabat baik saya juga, yang kita sudah kenal cukup lama, sempat ketemu juga ya, di Jepang beberapa kali, dan senang akhirnya bisa ngobrol-ngobrol panjang nih, karena dulu kan paling ngobrol cuma sekilas-sekilas aja ya, dan nggak terlalu serius ya. Jadi, apa namanya, makanya kesempatan yang berharga ini, bisa ngobrol banyak sama Mas Yordan. Jadi, mungkin sekilas tentang Mas Yordan, jadi Mas Yordan ini, staf pengajar ya di FKUI saat ini, dan juga dokter yang lawan COVID-19 di Rilma Sakit Berensawet di Jakarta Timur, beliau S1-nya di FKUI, dan S3-nya beliau di Jepang, dan pernah juga post-dokeral di University of Tokyo ya, atau TODAI, di AIDS Research Center National Institute of Infectious Disease, atau NIIB, beliau punya ekspertisnya itu di imunologi, imunoterapi dan kanker, virologi dan vaksin. Nah, langsung aja nih, kita menyambut Mas Yordan, terima kasih Mas Yordan, atas waktunya, kita ngobrol-ngobrol di Let Talk with Ivan Anto ya Mas ya, ini ngobrol-ngobrol sampai, nggak perlu nyiapin PowerPoint, karena ini bukan model webinar-webinar seperti yang lainnya, jadi, gimana, apa kabar Mas? Lagi di mana sekarang? Baik, Alhamdulillah Mas Yordan, Mas Yordan kabar baik juga. Alhamdulillah baik. Jepang gimana? Baik ya? Ya, Jepang begini-beginilah nih, COVID lagi naik, lagi belum turun-turun secara signifikan ya, ini lagi, Jepang lagi, PSBB ala Jepang ini, sampai tanggal 20 Juni, kalau tidak salah ya, di beberapa prefecture yang besar-besar ya, termasuk GIFU kayaknya kena juga sampai 20 Juni ya, nah, karena ini persiapan buat Olimpik juga nih, Tuhan. Ya, mengancam olong TAD ya, hampir gagal nih. Betul, betul, ya makanya dukungan publik semakin menurun, ini terhadap Olimpianya, jadi ini masa-masa genting, masa-masa bersejarah ini sebetulnya, untuk menentukan fenomena yang mempengaruhi semua orang di dunia mungkin ya. Betul. Ada ya. Mas Yoda, di mana sekarang Mas? Saya kebetulan sekarang lagi di Jakarta, masih, kemudian apa namanya, ya masih bekerja seperti kata Mas Ivan tadi, masih aktif mengajar, kemudian masih aktif untuk menjadi relawan di Rumah Sakit Turian Sawit, kemudian untungnya ngajar sekarang udah banyak PJJ atau pembelajaran jarak jauh, atau menggunakan seperti Zoom dan sebagainya, jadi lebih fleksibel ya. Kemudian menjadi relawan juga sangat fleksibel sekali, dan masih praktek di beberapa klinik sih, di sekitar Jakarta aja. Oh, oke-oke. Sibuk juga ya kayaknya macam-macam dengan aktivitas ini? Iya sih. Tapi ya hanya terkait sama kompetensi saya aja sih, sebagai dokter dan sebagai staff pengajar, jadinya ya hanya berkutat itu aja. Tapi kayaknya ada keinginan untuk menjadi kepala daerah juga ya, seperti kayaknya kita pernah diskusi soal itu sebelumnya. Enggak lah, belum lah. Belum ya? Nanti saya tanya, nanti saya akan kontak tim suksesnya, masih semangat. Siap, siap, siap. Atau kita butuh tim sukses di sini mungkin habisnya disini. Iya, iya, iya. Belum lah. Cuma nih, sebelum kita, ya kan topik kita hari ini sebetulnya membahas COVID-19 status update dan gimana kita ke depan. Cuma mungkin sebelum kita menuju ke sana, kita pengen ngobrol-ngobrol soal Mas Yordan ini sendiri gitu. Saya ingin tahu Mas Yordan dulu lahirnya di mana atau asli dari mana nih Mas? Saya sebetulnya dari, apa, aslinya dari di Jawa Tengah ya, daerah Brebes itu ya. Ada kotak tim namanya Bumi Ayu gitu ya. Dari situ, apa namanya, kemudian ayah pindah ke, apa orang tua pindah ke daerah Celacap situ, Samatan Majendang, kalau pernah dengar ya, di peta ada sih. Kemudian menyelesaikan pendidikan SD, SMP di situ, kemudian SMA saya baru ke Jogja. Saya lulus dari SMA Muhammadiyah 1 Jogja, kemudian, Mugi, ya, Mugi ya, kalau dibiarkan ini. Kemudian, setelah itu saya kuliah di Jakarta, karena saat itu kebetulan saya mendapatkan, apa, PMDK ya, zaman dulu itu namanya, atau PPKB. Jadi, tanpa UMPTN ya, jadinya kemudian kuliah di Jakarta. Setelah itu kuliah, menyelesaikan pendidikan dokter, alhamdulillah rampung. Kemudian, saya langsung, saya langsung bekerja di kampus saat itu, karena saat itu saya tertarik dengan dunia riset ya. Saat itu saya ingin, apa namanya, penelitian gitu ya, dibandingin, dan sejalan dengan, apa namanya, klinis. Karena memang pengennya itu jadi, seperti Mas Ivan tadi bilang, ada namanya dokter, apa, scientist doctors ya, atau, apa, research, research doctors gitu. Jadi, mungkin belum banyak berkembang ya, maksudnya, orang awam mungkin, nggak gitu paham ya, maksudnya itu, dokter ya, lebih cenderung ke arah, apa namanya, clinician, menjadi seorang spesialis, segala macam. Tapi di sisi lain, ada misalnya, dokter yang memang, dia bekerja untuk riset dan penelitian. Oleh karena itu, saya memutuskan, untuk apa, untuk terjun di penelitian, di bagian mikrobiologi ya, yang isinya tuh, tentang, ya kebanyakan tentang, berputar tentang, mempelajari virus, apa virus, kemudian bakteri, jamur, semua penyakit infeksi, terkait organisme yang, selain human, maksudnya tuh, selain, ya, maksudnya, organisme lain, kayak yang mikro ya, sifatnya, bakteri, virus, dan lain-lain. Kemudian, setelah beberapa, setahun, kalau nggak salah, saya di, apa, di kampus, kemudian, saya mendapatkan tawaran, untuk, research, research, apa namanya, student ya, belum masuk S3 saat itu, ke Jepang, kemudian, saya, berangkat, Jepang, untuk itu, kemudian, ditawarin di sana, untuk masuk S3, atau program pendidikan doktor, kemudian, jadi, ketika itu, saya, saya, Alhamdulillah, bisa lolos seleksi, apa, ujian masuk, ujian masuknya, karena itu, saya langsung melanjutkan, ke pendidikan doktoral, tanpa, harus melewati, magister, atau master degree, kalau di Jepang, itu sangat mungkin, bagi yang, sudah, berkuliah, kurang lebih, berapa tahun ya, 16 tahun, kalau nggak salah, hitungannya, atau, dia, seorang dokter, maksudnya, memiliki, memiliki pendidikan, apa namanya, setelah S1-nya, S1 saya kan berarti, sarjana kedokteran, kemudian, ditambah 2 tahun, POAS menjadi dokter, itu sudah dianggap, sebagai S2, jadi, akhirnya, saya melanjutkan pendidikan doktor, yang lulus tahun 2013, kalau nggak salah saat itu, dengan, topik penelitian saya, kebanyakan, di bidang imunologi, sebetulnya, tapi, karena saya dokter, jadi, apa, saya pilih, pendidikannya, mengenai, clinical, atau, imunologi klinis, dan, yang terkait dengan, cancer immunotherapy, mungkin, belum banyak berkembang, di Jakarta, di Indonesia, untuk, immunotherapy, pada cancer, ya, ada sih, apa, beberapa obat, yang, ini, teman-teman, saya lebih cenderung, menggunakan sel, sel terapi, kalau, mungkin, pernah dengar, kemarin berita, dokter, Tera, mantan, membuat, vaksin, dengan menggunakan, dendritik sel, ya, itu, salah satu, jadi, dari bagian, apa namanya, sel terapi, yang digunakan, untuk, apa, mentreatment, pasien, atau, mengobati pasien, yang, asal, apa, yang lebih aman, kemudian, lebih, personalized, ya, karena dia berasal dari sel, si pasien itu, atau individu tersebut, kemudian, apa namanya, kita, kita proses, kemudian, kita, masukkan kembali, pada pasien tersebut, itu semacam, kebisien menggunakan sel yang lain, dendritik sel pernah, cuman hanya untuk, apa namanya, perkenalan aja, gitu, kemudian, setelah lulus S3, atau dokter, saya, kemudian pulang, untuk mengajar sebentar, kemudian saya harus, saya berangkat lagi, untuk, karena mendapatkan, beasiswa dari, Takeda Foundation, saat itu, selama dua tahun, jadi, post-doctoral, di, AIDS Research Center, ya, di, apa namanya, kebetulan saya memilih, itu, sebagai, apa namanya, yang kedua, karena, saya pikir, saya akan bekerja, kebanyakan di bidang virus, dan, sejak, pendidikan doktoral, juga, saya sudah memegang, apa namanya, penelitian mengenai virus juga, jadinya, dan, kira-kiranya apa nih, infeksi yang berhubungan dengan, imunologi saat itu, dan, ada, hanya penyakit, HIV, yang, berhubungan, ya, nggak hanya HIV, tapi, HIV sangat, sangat, sangat rat, hubungannya dengan, imunologi dan virus, karena dia, human immunodeficiency virus, artinya, virus yang, menyerang, sistem imun, yang sehingga, menyebabkan imunitas, atau kekebalan tubuh kita, itu, menjadi turun, ya, jadi, saya pikir, itu sangat relevan sekali, gitu, saya bisa belajar, imunologi, atau sistem kekebalan tubuh, saya juga bisa belajar, virus, dan, kemudian, lebih, fokus lagi, di, di laboratorium yang saya, apa, saya riset itu, banyak, mengerjakan tentang vaksin, AIDS, untuk vaksin HIV, ya, jadi, bukan AIDS, vaksin HIV, vaksin, karena kalau AIDS kan, sudah menjadi penyakitnya, sudah, apa namanya, terminal, maksudnya, sudah, sudah ada gangguan-gangguan, secara HIV, masih dalam bentuk virusnya, sampai sekarang, masih ongoing, sebetulnya, penemuan, atau penelitian tentang vaksin HIV, karena sangat susah, HIV, apa namanya, untuk membuat vaksinnya, karena virusnya, gampang mutasi, kemudian, apa namanya, menyerang, lebih pinter, cepat, untuk dia tuh, bereplikasi, dan mengalami mutasi, sehingga, kita susah menemukan, apa namanya, daerah-daerah, region-region, dari virus tersebut, yang bisa dijadikan, menjadi bahan dasar vaksin, jadi, makanya, vaksin HIV itu, sampai sekarang, masih, belum establish ya, ada beberapa yang, masih, uji klinis, clinical trial, tapi itu pun, gak, apa namanya, belum, belum berani kita untuk, ini, karena, ya, kita tahu, HIV sangat, obatnya juga belum ada, kemudian, obat yang sekarang kan, hanya untuk menekan, laju, perkembangan, atau laju replikasi dari virus, jadinya, mau, clinical trial, segala macam, itu, butuh, apa, waktu, dan, butuh, apa namanya ya, proses, yang gak, yang gak simple, ya, it's too complicated, ya, jadi seperti itu, ya, kemudian setelah post doktoral, saya pulang, kemudian saya melanjutkan lagi, kembali untuk, jadi pengajar di, fakultas kedokteran UI, di, apa namanya, di salah satu departemen, yang, apa, preklinik, ya, di histologi, kemudian, apa, saya juga banyak, mengajar, untuk, program, untuk, program pendidikan, S2 biomedik, ya, yang berhubungan dengan, peminatan imunologi, entah itu imunologi, reproduksi, misalnya, imunologi, infeksi, itu biasanya, dan juga, pengajar S1, untuk pendidikan dokter, itu aja sih, paling ya, ininya, apa namanya, ditanya, tentang, background, background kalian, atau ekspertisnya, jadi, kalau ditanya, apa gitu ya, sebenarnya virus, virus, saya juga belajar, kemudian vaksin, imunologi yang berkaitan, dengan hal-hal, semacam itulah, dan cancer, satu lagi, yang agak-agak berat sih, memang. Mas, kalau boleh tanya, ya, kenapa sih, awalnya kok mas, mau milih kedokteran, apa sih yang, enlightening the spark, sehingga, wah ini, kayaknya kedokteran ini, memang, gue banget lah, pokoknya, gimana pun caranya, saya harus, dimaju nih, di bidang kedokteran nih, kenapa, apa yang, memanggil mas, untuk masuk di, kedokteran mas? Benarnya sih, itu karena, apa, orang tua saya, awal, pertama kali, pengen anaknya jadi dokter, itu sangat, klasik ya, dan apa namanya, orang tua dokter juga? Bukan, orang tua saya, di keluarga saya, jarang ada yang, beberapa yang jadi dokter, tapi, bukan keluarga inti sih, jadi, pertama dari situ, saya coba-coba, untuk mendaftar, di pendidikan dokter, setelah saya masuk, Pak, jadi saya bukan, apa namanya, berarti ya, memang gak tahu, maksudnya, ya sudah jadi dokter, jadi dokter, tapi setelah saya masuk, kemudian saya belajar, ya, akhirnya, menyenangin ya, ilmu ini, karena memang, ini mungkin, saya kebetulan suka biologi juga, gitu, kemudian, juga, akhirnya saya berpikir, oh ini, ilmu sangat bermanfaat sekali, buat orang lain, gitu, makanya, sekarang, saya masih menjadi seorang klinisi, dan, ya, akhirnya ketika, awal-awal kuliah, kemudian, apa, saya mempelajari secara, ilmu, kedokteran secara, apa, lebih, lebih dalam, akhirnya saya, memang berpikir, kalau, ini sangat applicable banget, gitu, sangat, sangat bisa banget, kalau, kalau misalnya, untuk digunakan, menjadi, suatu, apa ya, suatu pengabdian yang, insya Allah, kalau misalnya kita ikhlas, itu dunia herat, gitu, misalnya, karena kita menolong orang, kemudian, kita memberikan, apa namanya, edukasi juga, kepada orang, dan membantu orang lain, dari sakit, menjadi, apa, perantara, itu perantara, dari tangan Allah, kan, misalnya, dari kuasa Allah, akhirnya, kita bisa mentreatment pasien, sehingga mereka, menjadi pulih kembali, itu sangat, 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 ini, apa namanya, menginspirasi saya, saat itu di awal-awal, jadinya, saya, akhirnya yang tadinya, gak, apa, berat banget, gitu, kuliahnya, karena saya baru, dari, dari daerah ke kota, gitu, dari Jogja ke kota, Jakarta, tadinya saya udah mau menyerah, tapi dengan, adanya kayak gitu, kemudian semangat dari kedua orang tua saya, saat itu, akhirnya, tetap survive, Alhamdulillah, sampai lulus, berarti memang, ini ya, ada panggilan untuk, bagaimana, bisa mengobati orang, menyembuhkan orang, dan, ada passion, jadi, kenikmatan tersendiri lah, secara, batinia juga mungkin, ya, bisa, ya, pada awalnya sih, ya, belum kan, kita belum mengobati pasien, atau apa, mentreatment, cuman, ketika saya belajar, oh, ternyata, ilmu ini bisa loh, untuk berguna ketika ada orang sakit, gini-gini, akhirnya, terus, moreover, ketika sudah lulus, ya, memang seperti itu kan, apa tadi, dengan mentreatment pasien, ada kebahagiaan tersendiri, ketika pasien itu, pulih, kemudian, apa namanya, kita berikan, dalam tanda petik itu, kok, apa, suggestion, atau, apa namanya, saran, untuk bagaimana, mereka pulih, gitu kan, terus, akhirnya, mereka, menjalaninya, dan, akhirnya, memang benar-benar pulih, itu, kemudian, kadang-kadang, saya dilaporin, itu, dok, saya udah, baikan, atau apa, itu sangat, ya, itu, menjadi suatu ini sendiri, ya, buat saya, kebahagiaan sendiri, sih, sebetulnya. Terus, kenapa milih ini, mas, imunologi, imunaterapi, apakah memang itu berdasarkan riset, dan, memilih bidang itu, atau, karena berdasarkan, adanya potensi di Indonesia, atau ada kebutuhan di Indonesia, atau, apa nih, yang melandasi, mas, mengambil spesifikasi ke bidang imun itu, mas? Ya, imunologi, atau sistem kekebalan tubuh, itu ilmu yang sangat komplek, ya, dan sangat luas sekali. Semua bidang di ilmu kedokteran itu, berhubungan dengan imunologi. Kemudian, banyak sekali hal-hal yang belum terungkap, kayak misalnya vaksin berhubungan dengan imunologi, apa, di ilmunya sendiri, banyak sekali hal-hal yang belum terungkap. Oleh karena itu, awalnya sih, sebenarnya saya penyakit infeksi lebih ke arah, belajar organismenya, seperti bakteri tadi, atau virusnya, atau jamur, misalnya. Tapi kemudian, saya sedikit terjebak, karena bidang imunologi di universitas saya, termasuk yang terbaik di Jepang, jadi, saya jadi lebih, apa namanya, tertarik untuk ini apa sih, ya, kita tahu belajar imunologi dari sejak kuliah, cuman, ini apa aja sih yang dibelajarin, di dalamnya, kemudian saya melakukan riset, dan sepertinya, belum banyak di Indonesia yang mempelajari bidang saya ini, terutama imunoterapi atau sel terapi, itu belum begitu banyak. Makanya, saya akhirnya, apa namanya, mengajukan diri untuk, apa, untuk bergabung di, apa, laboratorium imunologi di Jepang saat itu, di Chiba University. Itu bisa tahu bahwa tempatnya, mas belajar S3 itu, yang, apa namanya, yang terbaik di bidangnya, itu gimana prosesnya, karena mungkin ada, karena kalau kita, ya, kalau kita, ya, benar, benar, jadi ya, tadi mau melakukan riset, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, saran saya nanti, apa namanya, mungkin di sini ada yang tertarik untuk, apa namanya, melanjutkan kuliah, atau gimana, itu cari, topik yang Anda sukain, atau yang mungkin, menarik minat Anda, dan cari di situ, banyak publikasi-publikasi ilmiah, dari universitas tersebut, yang terkait dengan bidang Anda, itu satu, atau nanti kalau, itu kan akan banyak tuh, nanti banyak lab, kalau di Jepang, ataupun di luar, juga sama, dan apa, dan itu dari situ, kita bisa mengetahui, apa, kalau misalnya, seseorang itu, banyak produk, banyak produce, atau menghasilkan karya ilmiah, jadi, kebetulan di lab saya, memang, apa namanya, sudah, yang paling tua itu, itu gitu, dan itu, apa, banyak sekali publikasi ilmiah yang dikeluarkan, dan publikasi ilmiahnya, benar-benar yang, apa namanya, top, top ini lah ya, top, top publication ini, apa, publisher, jadi penerbitnya, diterbitkan di jurnal-jurnal ilmiah, yang sangat-sangat memang, terkemuka, jadi, apa, memang, sudah, benar-benar teruji, dan terpercaya gitu, dan labnya memang, sangat-sangat kibisi ya, kalau orang Jepang bilang, sangat-sangat strik sekali, dan sibuk sekali, seperti itu Mas Iban. Terus, dengan Mas akhirnya dapat, kesempatan, itu berarti, by the way, ke Ciba itu ada beasiswanya waktu itu ya Mas ya? Ya, saya menggunakan beasiswa dari Jepang, Monbushu ya, kalau kita sering dengar, dan saya menggunakan, karena saat ini, belum ada LPDP, atau, saya belum diangkat menjadi dosen juga saat itu, jadi, nggak bisa menggunakan beasiswa kemendikbud ya, jadi benar-benar, jadi, apa namanya, Jepang ya, jadi pemerintah Jepang. Terus Mas akhirnya terjun di bidang imunologi di Ciba University, apa yang paling, apa ya, eye opening, buat Mas, dari sisi ini ya, apa namanya, discovery ya, dari sisi keilmuannya, yang mungkin, ini, merupakan sesuatu yang, orang Indonesia itu belum banyak tahu gitu, can you give me example, misalnya Mas, yang mungkin perlu kita tahu dari situ. itu tadi, apa namanya di imunologi, sebenarnya kan, kebetulan saya, ya itu tadi, karena saya dokter, dan saya lebih menyukai, yang applicable, atau yang bisa digunakan langsung, pada pasien gitu, dalam hal ini pasien ya, atau mentreatment suatu penyakit gitu kan, nah, imunoterapi, itu menjadi, kebetulan salah satu bidang di laboratorium yang saya, apa, yang saya masukin itu, ada satu divisi yang, memang, risetnya mengarah ke clinical immunology, clinical immunology, kemudian, lebih fokus lagi ke imunoterapi, jadi, terus kemudian ada divisi lain kayak basic immunology, itu kebetulan hanya mempelajari tentang penelitian yang berdasarkan ilmu-ilmu basic, ya itu, itu berguna juga, sangat berguna, cuman itu, dan sangat, tapi penelitian akan sangat lama gitu kan, jadi, apa namanya, dari basic banget gitu, nah, karena saya lebih, orangnya practical dan applicable gitu, jadi saya lebih suka yang klinis, jadi, akhirnya, saya memilih untuk itu, dan tadi, saya katakan, kok di Indonesia, saya belum pernah dengar sebelumnya, pas di Jepang baru, maksudnya, belum pernah dengar dalam artian, ada orang, atau ada rumah sakit yang menggunakan itu, atau sel terapi untuk, saat itu ya, 2000 berapa, 2008, kalau nggak salah, itu, apa, belum ada, terus ini, satu hal yang baru, dan, sangat advance, bahkan di Jepang sendiri, itu, saya namanya tuh, Mirai, Mirai apa ya, Mirai Kaitap Senta, kalau masalah ya, jadi, Mirai itu kayak, future kan, semacam pengobatan, masa depan, future, kalau kita bilang, advance treatment, jadi, memang, agak-agak susah, makanya, ketika saya pulang ke Indonesia, sampai sekarang pun, saya belum bisa establish, apa namanya, imun terapi, baik itu di, mana namanya, di, di, penelitian di kampus, ataupun, praktek, apalagi untuk praktek, jadi, belum ada lahannya memang, jadi memang benar-benar harus, mulai dari, jadi pionir ya, kalau pun misalnya, nantinya, apa, bersama tentunya, harus bersama PIN gitu, dan, saya belum, belum cukup mampu untuk memulai itu, mungkin jadi, apa, masih ada kesibukan yang lain, kayak, misalnya, ngajar atau apa, tapi, saya sudah mulai, untuk, apa, membina, apa, membina mahasiswa misalnya, gitu, ataupun, apa, untuk penelitian ke arah situ, seperti itu. Emang, kalau boleh tahu, imun, terapi itu, sebetulnya, in action ini, apa sebetulnya, maksudnya, apa kegiatan yang dilakukan, yang itu dinamakan, imun, imun terapi, mungkin buat masyarakat, ya, supaya bisa lebih paham, tentang imun terapi. Ya, secara simplify, kita, kita, secara sederhana, kita bisa, katakan, definisinya adalah, menggunakan, sel-sel imun tubuh, untuk, untuk menjadikan, menjadikan sel-sel imun dalam tubuh itu, sebagai, obat, obat, ya, sebagai obat itu, dalam tanda petik, adalah media untuk, apa namanya, penyembuhan, atau treatment, terapi pasien, terapi pasien, jadi, terutama pada pasien-pasien yang, tadi, apa namanya, penyakitnya itu, berhubungan dengan sistem imun, ya, dan ternyata, semua berhubungan dengan sistem imun, kayak cancer, itu berhubungan dengan sistem imun, jadi, itu satu. kemudian, yang kedua, prinsipnya adalah, dia merupakan personalized medicine, jadi, personalized, benar-benar, apa, terapi itu berasal dari pasien, kemudian, di balik, apa, sel imunnya itu berasal dari pasien, atau, terapi, apa namanya, medianya berasal dari pasien, kemudian, kita proses, kemudian, kita balikin lagi ke pasien, dengan, sudah dimodifikasi, jadi, kita sangat, aman, gitu, secara teori aman, dan memang, mostly, safe, untuk terapi pada pasien, dan yang ketiganya adalah, terapinya lebih precise, jadi, lebih, fokus, lebih targeted, ya, jadi, kita maunya apa nih, gitu, misalnya, kita maunya, memberantas virus, COVID, misalnya, nah, itu sel imunnya itu, membawa, bisa, kita tempelin, atau kita, bisa, bisa, ditambahkan, suatu, apa namanya, ya, suatu protein, ataupun, apapun itu, nanti, supaya targetnya adalah, si virus COVID-19, gitu, itu bisa, ditempelnya di mana, di sel imun tubuh manusia, yang memang fungsinya, untuk menyerang, virus, atau menyerang, zat yang, eh, sorry, menyerang organisme, ataupun apapun itu, yang, mengganggu manusia, gitu, jadi, seperti itu, jadi, lebih potent, ya, lebih potent, kemudian, lebih personalized, dan, less, side effect, ya, itu, ininya, apa namanya, immunotherapy, ya. kenapa, kenapa selama ini, di Indonesia, immunotherapy itu, tidak berkembang, dan main challenge-nya, so far, seperti apa, sehingga kok, kayaknya, mungkin, jauh ini belum banyak berkembang, soal immunotherapy. satu, ya, satu, karena, pertama, human resource-nya, ya, sangat kurang, jadi, sangat jarang orang, untuk, apalagi dokter, gitu, untuk, apa, ini kan, menggunakan proses, ya, processing, kita menggunakan cell processing, namanya, cell processing center, atau, apa namanya, sebelum kita suntikin, itu, kemudian kita pisahkan, dari, apa namanya, dari, dari pasien, daa ininya, selnya, kita harus proses, dan itu butuh waktu, dan butuh keahlian, dan di Indonesia, saya pikir, belum banyak, ya, ya, mungkin sekarang sudah beberapa ada, ya, cuman saya belum pernah, belum pernah, ya, di Gatot, ya, misalnya yang di, yang dokter terawan itu, dengan menggunakan dendritic cell, itu sudah memiliki cell processing, cuman, apa, ya itu satu, masalah fasilitas, yang keduanya adalah masalah fasilitas, fine human research, masalah fasilitas, fasilitas itu berhubungan dengan apa, dengan biaya, kan, maksudnya itu, mahal, sangat mahal, ya, jadi untuk kita memproses, suatu sampel, itu bisa sangat-sangat mahal, ini, apa namanya, modalnya, ini makanya, nggak, nggak apa namanya, nggak segampang itu, jadinya, mungkin itu yang membuat, perkembangannya menjadi lamban, kemudian, di Indonesia, kita sangat berhati-hati sekali, dengan terapi baru sebetulnya, dan harus, establish, apa-apa kan harus establish ya, maksudnya itu harus, uji klinis fase satu sampai empatnya, itu selesai gitu kan, dan, imunoterapi banyak, yang masih, uji klinis fase tiga, misalnya, belum, belum mendapatkan approval dari FDA, misalnya, itu, susah, menjadikan susah untuk, dikembangkan di Indonesia, karena, semua-semua, nanti, harus dijadikan, dalam tanda petik, masuk ke dalam, penelitian klinis, dan itu, gak semua pasien mau, kemudian, gak semua, kalau misalnya mau, kita yang harus, mungkin, free, ya, maksudnya itu, free of charge, benar-benar, modelnya harus, banyak, seperti itu. kalau di Jepang sendiri, dia bisa, apa, mungkin, consider maju kali ya, mungkin, di bidang imunoterapi, bahwapun, tadi dibilangkan, sebetulnya, mungkin, di Jepang sendiri juga, mungkin, masih berkembang juga, cuman, kalau di Jepang sendiri, kenapa dia mungkin, consider bisa lebih maju, di bidang tersebut, dibandingkan dengan, negara-negara lainnya, mungkin, ya, apa yang maksudnya? tentu saja, Jepang, bisa lebih, beberapa langkah, lebih maju, dibandingkan Indonesia, karena, ya, jelas negara maju, dengan segala macam fasilitas, dan, apa, modalnya jor-joran, gitu, dan, orangnya, sangat-sangat, apa namanya, memperhatikan itu, apa, proses ya, jadi, segala macam proses, menuju ke arah situ, kalau misalnya, misalnya, dan, secara, apa namanya, secara penelitian, memang, akan menghasilkan sesuatu, yang lebih, baik, atau, sesuatu hal yang, novel, yang kebaruannya, itu, berguna, pastinya, mereka akan memberikan modal, yang sebesar-besarnya, di lab saya itu, modalnya, sangat gede, jadi, merupakan lab yang paling besar, di mana, di Chiba University, Departemen Immunology, itu, hibahnya, grand research-nya, itu, sangat besar sekali, jadi, Jepang, tentu saja, lebih, maju, untuk, dan, lebih, apa namanya, lebih advance, untuk melakukan hal itu, di Indonesia, saya, saya pikir, akan, lebih, lebih susah sih, bisa, nantinya mungkin, kalau memang, apa namanya, pemangku kebijakannya itu, mau, untuk, apa namanya, mengerti, tentang, apa, tentang terapi ini, tapi, kalau misalnya belum, ya, mungkin, sedikit susah, pintu masuk yang bagus, untuk kita menuju ke, topik utama kita, soal COVID-19, maksudnya, dengan, perkembangan, imun pengetahuan, tentang, imunologi, imunoterapi, yang masih baca di Jepang, terus kembali ke Indonesia, menghadapi, apa ya, beginilah Indonesia, gitu kan, dengan segala kelebihan, dan kekurangannya, dan boom, tiba-tiba, COVID-19 datang, dan, betul-betul, mendisrap, semua kehidupan, apa namanya, dari orang-orang Indonesia, dan juga, tentu saja, di dunia, ya, yang, yang ini juga, suatu kejadian, yang, once in every, 100 years, gitu ya, dan, apa, tidak menyangka, dialami oleh generasi kita, gitu ya, dan, ya, mungkin ini sesuatu yang, sangat-sangat unik, dan sesuatu yang, membuat kita, ya, harus, menyesuaikan di berbagai sisi, lah, gitu ya, nah, ya, mungkin, aku ingin tahu, secara umum, terkait dengan, aku ingin tahu, misalkan, pandangan umum, how do you see this, COVID-19 fenomena, sebetulnya, maksudnya, apa hikmah, apa yang mas bisa pahami, tentang COVID-19, and why is it happening, gitu, and, how are we facing it so far, gitu, mungkin kalau mas bisa, kasih your opinion, your personal opinion, about this, COVID-19 fenomena, gitu, you can talk anything about it, and I want to know, how do you see it from your point of view, mungkin kita mulai dari situ, gimana Mas, baik, ya, jadi, masalah COVID-19 ini, ya, ya, benar, seperti kata Mas Ivan, ini suatu, apa namanya, fenomena, yang disebab, fenomena penyakit, yang akhirnya, kita tetapkan sebagai, bukan lagi epidemi, tapi pandemi global, ya, karena bisa menyerang, kemana-mana, ke seluruh dunia, dengan mudahnya, ya, kalau kita dulu mengenal, apa namanya, mengenal HIV sebagai, apa namanya, the most, apa, kayak, dangerous banget, gitu, tapi dengan, tapi, tidak cepat membunuh orang, gitu, atau menyebabkan kematian, gitu, enggak, kalau ini, cukup, bisa, ya, secara, secara epidemiologi, data menunjukkan, mudah, lebih mudah, untuk menyebabkan kematian pada manusia, ini, dan ternyata virus baru ini, lebih, apa, memiliki kepintaran yang, yang sangat, ini ya, apa namanya, yang sangat berbeda dengan virus-virus yang lain, bahkan berbeda dengan, apa, ini, familinya dia, keluarganya, apa, keluarga virus dia, kayak SARS-CoV yang, ataupun MERS-CoV, atau yang kita dulu sebut MERS-CoV, atau yang, apa namanya, MERS-Middle East, ya, CoV, kemudian SARS-CoV yang tipe 1, itu, itu bahkan ini lebih, 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 lebih pinter lagi, jadi, hikmahnya, ya, memang manusia, atau ilmu, ternyata, masih, kelabakan, untuk menghadapi, kayak gini, virus ini, dan, kita akhirnya, ya, berpikir, kalau memang, apa, manusia itu ada batasnya, ya, jadi, memang, memang ini, itu, itu secara, secara ini ya, secara hikmah yang kita bisa ambil, kemudian, masalah virusnya sendiri, gitu ya, dan, apa yang terjadi sekarang, masih, setelah 2 tahun, apa, ya, setahun, setahun, maaf, setahun, setahun, setahun lebih, setahun lebih, virus ini menyerang, ternyata masih kita, masih banyak terdapat, ketidakpastian, atau saya sering sebut, uncertain ya, tentang, apa yang nanti akan terjadi, kemudian, apa namanya, ya, kedepannya seperti apa, karena memang, belum ada, kemajuan, yang, bisa, apa ya, secara, secara masif, itu bisa, merubah, bisa menghentikan ini, kalau dulu, MERS itu, Middle East itu, virus hilang sendiri, gitu, tiba-tiba udah gak ada lagi, pandemi flu yang, tahun dulu, flu Spanyol juga sama, ini, sepertinya, masih belum jelas, malah yang ada, timbul mutasi-mutasi baru, gitu kan, mutasi-mutasi baru, yang lebih gampang, ditransmisikan, kayak, terakhir, ada mutasi, dari Indian, dari India, B1617, dan itu, walaupun orang India, gak mau disebut, Indian variance, katanya ya, jadi, tetap B1617, itu lebih gampang, ditransmisikan, lebih mudah, dibandingin varian yang lain, seperti yang kita, dengar dulu, jaman-jaman, awal pertama kali mutasi ditemukan, B, berapa itu yang di, apa, di Inggris ya, itu, varian, British, British varian, itu, sekarang Indian varian lebih, mudah lagi untuk menyerang, dan kita, gak menyangka, gitu, apa, virus SARS-CoV-2 ini, segitu hebatnya, ya, memang, mutasi itu, apa, yang saya pelajari secara teori itu, tidak berpengaruh banyak terhadap, severity, atau tingkat keparahan, ya, dari, 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 dari yang terinfeksi, jadi, gak, jadi, kalau ada kabar yang misalnya, oh, ini, apa namanya, kena Indian varian, sejadinya, eh, sorry, B, 16, 17, jadi, misalnya, apa, angka kematiannya menjadi lebih banyak, itu, gak, tapi, yang kita perlu concern adalah, dia, karena, karena lebih mudah ditransmisikan, ya, lebih mudah menular, ya, gak sih, jadi, orang-orang yang memiliki comorbid, ya, yang tadinya, apa namanya, mungkin, bisa, gak terinfeksi, jadi, lebih gampang terinfeksi, kemudian, setelah itu, apa, kita gak bisa menilai, orang-orang tersebut, status imunologinya gimana, ya, status kegebalan tubuhnya gimana, gimana tubuhnya menyerang, apa, menghalau si virus, akhirnya, banyak, banyak yang kita tuh, gak bisa menilai itu, akhirnya, ya, itu, setelah terinfeksi, dan, apa, yang tadinya, gak gampang terinfeksi, jadi mudah terinfeksi, akhirnya, terjadi, apa namanya, timbul, gejala-gejala, atau keluatuan, yang, sifatnya bisa, apa, moderate, bisa mild, atau ringan, sampai dengan berat, kayak, kalau misalnya, dapetnya, ringan, atau sedang, nah, kalau yang berat, biasanya, itu sudah, kita butuhkan, pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, ya, kayak, ICU, gitu, misalnya, gak bisa dirawat inap biasa, itu COVID-19, ya, sampai, sampai hari ini, apa, kita berharap sih, tadinya, ada penurunan, gitu ya, cuman, penyelesaiannya, karena serba, uncertain kayak gini, jadinya, serba, belum lagi, kebijakan yang terus terang, awal-awal dulu, sangat membingungkan, bagi masyarakat, bagi penduduk, bagi Indonesia, penduduk Indonesia, itu, akhirnya, mungkin, menyebabkan, jadi, lebih, penanganannya ini, lebih prolong, gitu, jadi, apa, lebih gak efektif, gitu, tapi kita juga gak bisa memastikan, apakah dengan, misalnya, menyamakan, penanganan seperti di luar negeri, bisa juga, kan, tapi kan ada yang terdampak, ya, kayak ekonomi terdampak, segala macam, perlu diperhatikan juga, jadi, serba sulit, dan jadinya, ini yang mungkin menyebabkan, apa, si, ini, apa namanya, si SARS-CoV-CoV ini, masih tetap bertahan, kemudian, beberapa waktu lalu, ada vaksin, ya kan, vaksin udah mulai, ini, mulai, tapi seiring dengan vaksin keluar, ternyata ada varian baru keluar, gitu kan, dan kita, akhirnya berpikir, apakah vaksin ini cukup efektif, gitu, sedangkan gak ada varian pun, mungkin efektifitasnya, kita tahu, gak, gak gitu bagus, gitu kan, maksudnya tuh, apa, iya, maksudnya kita tahu, dari beberapa publikasi, ada, awalnya gitu, tapi di lapangan, setelah saya lihat sih, kemungkinan cukup efektif ya, maksudnya tuh cukup bagus, sebetulnya, karena, saya melihat sendiri di Jakarta, penurunan kasus, sampai sekarang, setelah, vaksinasi, hampir meng-cover, saya kurang tahu jumlah pastinya, tapi, sudah cukup masif, untuk orang, divaksin ya, mungkin belum sampai 70%, tapi, semoga, penurunan ini, apa, pelandaian, atau penurunan, atau landainya, angka kejadian ini, memang, apa, namanya, merupakan efek, dari, sudah divaksin, program vaksinasi, COVID-19 ini, jadi, apa, vaksin, timbul, vaksin diproduksi, kemudian, timbul varian baru, gitu kan, kalau, dan, dan, dan pemerataan vaksin ini kan, gak gampang, maksudnya tuh, kayak, kita tuh harus, saya, pernah baca, hitung-hitungannya itu, kalau kita pengen, 70%, paling, pengen, apa ya, terbentuk herd immunity, di suatu komunitas, herd immunity, itu adalah kekebalan kelompok, ya, dimana, orang yang sudah divaksin itu, nanti akan, apa namanya, akan membuat suatu kekebalan, sehingga virusnya itu, nanti hilang sendiri, dan, kemudian akan, melindungi orang-orang yang, tidak divaksin, atau belum divaksin, gitu, nah, itu kan, hitung-hitungannya sekitar, 70-80%, itu baru dugaan, sebetulnya, bisa jadi harus 90%, untuk COVID-19 ini, dan, untuk mencapai angka itu, apabila kita bandingin, penduduk Indonesia itu, butuh berapa tahun, gitu kan, ada yang ngitung sampai 2025, baru terini, nah, menunggu waktu 2025, kita berharap, tidak ada, varian-varian baru yang muncul, gitu, yang, apa namanya, yang, varian yang, yang concern, gitu, sebetulnya mutasi ini sudah banyak, mungkin mutasi ini sudah, sudah berjuta-juta kali, pada virus SARS-CoV-2, cuman mutasi ini, sangat, apa namanya, tidak ber, tidak ber, tidak ber, tidak ber impact pada, pada transmisi, atau pada, karakteristik, merubah karakteristik, si virus itu, enggak, dan kalau misalnya kita, mungkin mau melakukan, telitian secara besar-besaran, mungkin saja, sudah ada varian Indonesia, yang khusus, mungkin saja ya, karena, possibility itu, dan, apa, virus itu, cuman ya itu tadi, karena mungkin di Indonesia, nggak ada yang masih seperti itu, misalnya, satu daerah itu, apa namanya, kok, di situ meninggal semua, misalnya, eh, sorry, tingkat kematiannya, misalnya, tinggi, tingkat, kejadiannya, RO-nya itu, sangat tinggi, gitu, misalnya, itu, mungkin baru akan, di tracing, atau, kita lakukan, sequencing genome, ya, karena untuk mengetahui, varian-varian tersebut, kita harus melakukan, namanya itu, genome sequencing, jadi, nggak cukup dengan PCR, atau, apa namanya, jadi, nanti kalau misalnya, mungkin ada yang, apa namanya, membingungkan, jadi, kalau misalnya, seorang pasien, terindikasi, dia itu, memiliki gejala COVID-19, atau mungkin untuk hanya, screening, sekarang ini, banyak dipakai kan, kalau nggak pakai, apa namanya, swab antigen, kita bisa pakai gen, gen OC, ya, mungkin ya, atau lagi mungkin, itu, apa, kita tahu dulu tuh, statusnya positif, atau negatif, atau langsung, ketika nanti, apa namanya, kita tahu, ternyata, apa, hasil-hasilnya positif, baru kita lanjut ke, PCR, ya kan, PCR antigen, yang lebih spesifik, ya, dan sensitifitasnya cukup tinggi, dibandingin, kita membuktikan, kita membuktikan, ini benar-benar positif, atau positif palsu, misalnya, ya, atau negatif, atau misalnya pada pasien yang negatif, tapi dia dijalannya mengarah ke arah COVID, kita bisa lakukan, atau bisa juga langsung ke arah, ke PCR juga, nah, setelah itu, baru kalau memang, misalnya dibutuhkan, secara tracing, ternyata dia pernah berhubungan sama, apa, kontak, kontak dengan, apa namanya, orang-orang yang baru pulang dari luar negeri, terutama zil misalnya, atau dari Afrika, itu, kita bisa, ini, bisa, apa namanya, bisa melakukan, namanya, genome sequencing, itu, tidak butuh, alat sendiri, kemudian butuh, keahlian sendiri, dan gak semua, laboratorium itu, mengerjakan genome sequencing, di Indonesia, ya, makanya, sekali lagi, ini akan sangat susah juga, untuk, apa namanya, menyelesaikan, kalau misalnya kita, apa, kita ini ya, kita pengen tahu, berapa, berapa besar sih, apa namanya, apa, mutasi yang ada di Indonesia, itu, selama ini kan, yang kita ketahui, dari pengumuman pemerintah, kalau gak salah, terakhir itu ada lima puluhan, lima puluh empat, ada, itu, apa namanya, yang merupakan varian of concern, entah itu yang dari India, entah itu yang dari British, gitu kan, cuman, itu sebetulnya, awalnya dari, dari itu, gitu kan, cuman, itu sebetulnya, awalnya dari, dari itu, dari kontak dulu, jadi ada yang positif, kemudian, dia di tracing, dia berasal dari, apa, pulang dari luar negeri, kemudian di tracing keluarganya, gitu, itu kayak gitu, tapi, kita gak pernah, men, men, men sequencing, yang lokal transmission, ya, transmission, sejauh ini, hanya untuk kepentingan, kepentingan riset aja, mungkin, nah, dalam pembuatan vaksin, atau apa, tapi untuk mengetahui, misalnya nih, kita, sampelnya rumah sakit A, atau rumah sakit B, kita sequencing semuanya, kita pengen tahu nih, ada berapa yang, tanpa kita, tanpa kita, pedulikan, dia dari luar negeri, atau pulang dari luar negeri, atau kontak sama orang luar negeri, atau segala macam, itu enggak, enggak pernah dilakukan seperti itu, jadi, kecuali kalau nanti, mungkin ada kejadian khusus, ya, itu nanti, saya, kalau saya pribadi, rekomen, atau menyarankan, untuk dilakukan itu, karena untuk mengetahui, kemungkinan mutasi-multasi yang lain, ya, kalau ada kejadian khusus, misalnya, banyak banget ya di daerah ini, dan sangat cepat sekali, misalnya, dan enggak ada semacam, apa namanya, orang yang datang dari luar negeri, misalnya, atau apa, kontaknya, itu bisa aja dilakukan, by case, case by case, seperti itu, kemudian, sebelum vaksin, sebenarnya ada pengobatan, pengobatan juga masih uncertain, yang avigan, remdesivir, gitu-gitu ya dok ya, apa yang remdesivir ya dok ya? Ya, pengobatannya, apa namanya, tergantung dari, apa namanya, dari, ininya pasien ya, apa, kondisi pasien, berat, ringan, ringan, sedang, dan berat, ya kalau ringan, kita biasanya sih pasiennya, hanya dikasih obat-obatan yang standar ya, walaupun belum ada obat yang spesifik, target, ke membunuh, untuk membunuh virus tersebut, atau setidaknya, apa ya, menghambat replikasinya itu, belum ada yang targeted, yang selama ini, terus terang, obatnya memang, apa, diharapkan, dia bisa menghambat, karena, dia bisa menghambat virus yang lain, yang, hampir mirip dengan SARS-CoV-2, itu, seperti itu, jadi, kita berharap obat tersebut, juga akan menghambat, karena, banyak bagian-bagian, atau part dari virus, yang, sama dengan, SARS-CoV-2, gitu, jadi, makanya kita pakai, itu, obat itu, tapi, kalau spesifik langsung, minum obat itu, membunuh, nggak, dan itu sangat terpengaruh sekali, dengan, sangat dipengaruhi oleh, sistem kekebalan tubuh kita, gitu, jadi, apa, itu, memang, harus ini, harus, apa namanya, harus, bersabar, gitu, untuk, apa, untuk mengetahui efeknya, ada yang terus kemudian memberat, ada yang kemudian langsung hilang, itu tergantung, sangat tergantung, dari individu masing-masing juga, gitu, ya, oleh karena itu, kita berharap, untuk meningkatkan, sistem kekebalan tubuh kita, diberikanlah, suplemen-suplemen vitamin, oleh karena itu, banyak, beredar, misalnya, suplemen-suplemen, yang dianggap, meningkatkan, sistem kekebalan tubuh kita, ya, jadi, apa, itu diberikan, kemudian, atau, sebelum kita sakit, untuk mempreven, kita harus, memiliki, kondisi tubuh, atau kekebalan tubuh, yang prima, gitu kan, sehingga, sel imun, tubuh kita, itu bisa menghalau, virus tersebut, bagus itu, apa namanya, konsep, maksudnya, itu, ininya bagus, cuman, kadang-kadang, di masyarakat, ada, ada simpang siur, ntar, dikiranya, itu obat untuk membunuh virus, atau, apa, sangat, apa namanya, sangat berguna, untuk membunuh virus, karena, sampai saat ini, belum ada obat, yang, diduga, benar-benar, benar-benar, untuk, apa ya, untuk, membunuh virus tersebut, jadi, jadi, ada yang pakai kalung juga, ada yang ditempel sesuatu, itu gimana, kayak gitu-gitu, itu pseudoscience banget ya, jadi, ya, even di mana, di, saya dulu pernah di Jepang itu, sebelum ada SARS-CoV-2, ada, saya kerja di, saya kebetulan, kerjanya di rumah sakit, jadi, banyak, tenaga medisien aku, pakai semacam band itu, yang sekarang itu, ternyata, banyak yang dulu, sempat dipakai oleh, artis-artis itu, dari beliau yang harus disitu, disebut dengan virus, apa ya, virus petek, atau apa, itu memang berguna efektif, enggak, dia bilang gitu, ini cuma karena, untuk menjaga aja, dan saya memang baca, ingredients-nya memang, itu ada antivirus, itu, hanya semacam, apa ya, kalau misalnya ada bakteri, itu, bakteri malah justru, untuk bakteri, untuk virus, itu, enggak, enggak efektif, karena mereka kan di Jepang, banyak, influenza ya, sebagai, apa, influenza virus itu, hampir kayak musiman ya, setiap ganti musim, musim dingin itu, banyak banget, jadi, tapi secara teoritis, enggak, kalung eukaliptis itu, juga sama juga tuh, kita enggak boleh, kita jangan berpikiran itu, untuk membunuh virus, tapi, mungkin aja, apa namanya ya, ya mungkin aja ada, karena belum ada penelitian yang ini ya, yang menyebutkan itu, bisa membunuh virus, atau efektif, gitu, jadinya, ya kalau, kalau saya cenderung, apa, kalau memang tidak ada, efek samping, dari suatu, apa namanya, pengobatan, tambahan, atau terapi tambahan, pada, pada individu tersebut, boleh dilanjutkan, ya, tapi kalau misalnya, tiba-tiba ada, misalnya ada reaksi-reaksi alergi, misalnya, setelah menggunakan, apa kalung tersebut, misalnya, ada gatel-gatel, atau misalnya, apa, bersin-bersin, gitu kan, berarti ada reaksi alergi, itu lebih baik dihindari, kalau misalnya, fine-fine apa, baik-baik aja sih, boleh-boleh aja sih. Sama dok, ini yang selalu bikin, yang kenal saya, saya penasaran juga, kalau, ya kan saya juga ngalami ya, traveling di Jepang, sama traveling di Indonesia, karena kemarin, kebetulan sempat pulang juga, ke Indonesia selama satu bulan ya, kalau di Indonesia ini kan, apa-apa, mesti pakai antigen dulu, gitu kan, mau traveling kemana, antigen, terus, mau meeting sama siapa, gitu, karena kebetulan, pas Indonesia juga, sempat ketemu sama pejabat-pejabat, ya, karena mesti ada antigen dulu, ada acara pemerintah, mesti antigen dulu, nah, kalau di Jepang ini kan, nggak ada kayak gitu-gitu ya, kenapa ya, ada dua, ada dua, pemahaman yang berbeda gitu, apa, ada, apakah memang itu sesuatu yang, sebetulnya tidak perlu, atau gimana dok, sebetulnya, saya bicara rapid test ya, rapid test antigen, ya, karena, saya nggak tahu ya, alasannya di Jepang, nggak dilakukan, apakah karena memang, ada studi, mereka selalu berdasarkan, studi epidemiologi yang mereka lakukan, memang nggak efektif, atau, ya, nggak efektif itu, terkait misalnya, kalau dilarang sih, mungkin nggak kan, tapi kalau misalnya, nggak dilakukan secara rutin, mungkin terkait sama biaya, ya, kemudian yang keduanya adalah, apa, di Jepang itu apa-apa mahal kan, kalau misalnya harus kayak gitu terus, mungkin mereka keberatan gitu, dan, setelah itu adalah, kalau memang misalnya, nggak demam, ataupun nggak ada ini, memang disebut dengan, orang tanpa gejala, ya, orang tanpa gejala itu, dianggap, apa namanya, sangat minimal untuk menularkan, apa, karena jumlah virusnya, masih sedikit, ya, atau, nggak, 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 apa ya, namanya, nggak terlalu banyak, kayak ininya, jadi, kemungkinan untuk ditransmisikan, itu sangat rendah, ya, hanya kalau misalnya, mungkin dia berdekatan dengan orang yang benar-benar imunodeficiensi, jadi, kena sedikit aja langsung, ini, apa, langsung, masif, gitu, nah, mungkin di Jepang, apa namanya, untuk, untuk semacam itu, dia terukur, mungkin, atau, apa, terkendali lah istilahnya, gitu, tapi makanya sekarang kan di Jepang, angka kematiannya, lumayan tinggi, kan, dan, apa, dan itu ternyata mengagetkan juga, ya, itu, karena di sana kan banyak banget orang tua, ya, mungkin, lansia, tapi saya, kurang, kurang begitu, apa, baca untuk detailnya, tapi mungkin seperti itu, nah, untuk di Indonesia kasusnya, saya pikir relevan sih, untuk tes antigennya, masih relevan, walaupun, kalau kita lihat, kok kayaknya boros banget, ya, atau misalnya mahal banget, gitu, tapi memang sangat relevan, karena kita masih, mobilitasnya masih tinggi, ya, cukup tinggi, gitu loh, dibandingin negara lain, ya, dan itu gak, gak pernah sampai stok, mobilitasnya maksudnya, mobilitas orangnya, apa gimana? Ya, mobilitas orang sangat tinggi, gitu kan, jadi, transmisi itu sangat ini, kemudian, secara, apa ya, secara, kalau saya lihat, kalau secara ignore, perilaku masyarakat kita, itu kan sedikit ignorance, maksudnya tuh, kalau di Jepang, benar-benar, kalau Anda lagi demam, di atas 36,8, atau misalnya apalagi, udah 37, 38, itu, dengan sendirinya, dia, akan berhenti, akan gak masuk kantor, misalnya, akan gak sekolah, misalnya, itu, mereka sudah kesadaran, dan sudah memang, memang ininya mereka, bahkan, kalau masuk, nanti yang ada kena sanksi, nah, kalau di Indonesia kan, kayak gitu enggak, orang kena demam, misalnya masih flu, masih bersin-bersin, batuk-batuk, misalnya, flu satu hari, atau dua hari, dimana itu lagi, lagi tingginya infeksinya, atau replikasi virusnya, mereka anggap, misalnya, ah, ini flu biasa kali, gitu kan, kemudian, saya masih bisa ngantor kok, saya masih bisa beraktifitas, datanglah, dia ke kantor, atau berhubungan sama orang, eh, kontak sama orang lain, meeting, segala macam, tanpa sebelumnya, misalnya, swab antigen, segala macam, itu sangat berbahaya sekali, menurut saya, jadi, memang wajar, gitu, untuk dilakukan, screening rutin, saat ini ya, saat ini, maksudnya, itu memang masih, masih diperlukan, entah nanti, beberapa waktu yang, apa, akan datang, gitu, misalnya, dengan efektifitas vaksin, atau ditemukannya obat baru, gitu, mungkin, itu akan lebih membantu, untuk menghindari adanya screening, ya, hanya kasus-kasus tertentu aja, yang misalnya, sifatnya sedang sampai berat, gitu, itu untuk, apa namanya, untuk keperluan terapi, cuman, kalau misalnya, apa, di Indonesia, ya seperti itu, menurut saya, masih, masih relevan, dan, apa, masih harus dilakukan, walaupun itu tadi, mahal, dan, kayaknya kok, mungkin, banyak yang, apa, berpikir negatif, kayak di bisnisin banget, gitu kan, tapi, memang, masih relevan sih, kalau kita stop itu, saya nggak yakin, kalau, apa, orang jadi, apa namanya, ya itu, akan berpengaruh pada, apa, data, data, data yang sekarang, eh, data yang, apa namanya, yang mungkin, nggak valid, data yang terdampak, atau terinfeksi, jadi berkurang, oh kelihatannya lebih kurang, tapi ternyata di lapangan, banyak yang meninggal tiba-tiba, atau meninggal, karena sesak nafas, gitu, atau apa, gitu, itu, nanti balik lagi ke awal-awal pertama kali kita, masa pandemi, kan, seperti itu, jadi, as far as, you can do screening, ya screening aja, gitu, jadi, mungkin karena ini ya, faktor, faktor, apa namanya, ya, kondisi sosial, apa ya, kondisi, demografi, sosial demografi di Indonesia juga ya, mungkin ya, karena, seperti itu, ya, bukan pemborosan, tapi memang necessity lah, ya, necessity-nya, ya, seperti itu ya, I see, I see, seperti itu, ya, jadi itu COVID memang, ya itu, kalau disimpulkan memang, satu, karena kita masih belum pasti dengan keadaan ini, baik itu, apa, virusnya sendiri, ya, itu belum pasti, seperti apa karakteristiknya, kemudian yang keduanya adalah terapinya, ya, belum ini, belum pasti juga, kemudian preventifnya juga, apakah 3T dan 5M ini, apa, memang yang terbaik saat ini, ya, saat ini iya, kecuali kalau Anda punya cara lain, coba di, apa namanya, disampaikan, gitu kan, karena itu memang yang, memang yang sangat efektif saat ini, ya, untuk 3M dan tracing test ini tadi, 3P itu, ya, jadi, itu, dari virusnya sendiri, kemudian, terapinya dan preventifnya itu masih uncertain, jadi memang, ya, kita memang harus, harus ekstra, untuk, apa namanya, untuk, untuk bertahan, atau survive, terhadap virus ini, atau terhadap pandemi, masa pandemi ini, gitu. Nah, dok, saya juga pengen nanya, soal, apa namanya, ini kan kita, dalam hal, apa namanya, dari sisi pemerintah, menengani COVID ini kan, sudah, banyak episode-episode yang kita lalui lah, dari mulai kita, awalnya, mungkin tidak terlalu, melihat ini sebagai, urgency, gitu ya, ya, kita maksudnya, tidak diberikan early warning yang seharusnya, gitu ya, dan akhirnya sampai jadi, sampai akhir ganti ke menteri, ganti menteri, segala macam, so, do you see that, we already improve, as what we should be, atau, ada berapa hal yang masih kita perbaiki, kalau misalkan ada yang improve, apa yang telah improve, dan, apa yang mungkin, masih perlu diperbaiki, kalau, terutama mungkin melihat adanya pergantian ke menteri ini ya, atau malah ganti menteri sebetulnya ya, nggak terlalu banyak perubahan, juga sebetulnya gitu, so, apakah dokter ada di lapangan ya, nah, how do you see, the policy related, terkait dengan, menang penanganan dari si pandemi ini, dari sisi, apa namanya, apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya, kalau menurut saya sih, ya, kalau dibandingin dari awal dulu, berubah ya, cuman, terakhir-terakhir, ganti menteri itu, sampai sekarang, udah ganti beneran, itu menurut saya sih, nggak ada yang signifikan, apa berubah ya, yang drastis, yang berubah segalanya gitu, atau yang outstanding gitu, misalnya tuh, lockdown total misalnya gitu, kan nggak kan, tetap aja masih PPKM, mikro lah, investable lah, PPK mikro ya sekarang namanya, selalu diteruskan, dan, malah justru, itu diimbangin dengan, kebosanan, atau, masyarakat yang sudah mulai jenuh, dan frustrated gitu ya, maksudnya tuh ngerasa, ini capek nih gue gitu kan, itu, dan, menurut saya, kebijakan pemerintah masih, gitu-gitu aja gitu, kecuali ya, mereka memang, sudah mulai, itu tadi, karena ada, ada barang baru nih, vaksin, gitu, dan, itu mungkin kebijak, tapi kalau misalnya, mungkin menterinya, eh, Pak Menterinya Nggak Ganti pun, ya akan, akan concern dengan vaksin ini, gitu, jadi, nothing special, nothing new, gitu kan, apa, vaksinnya juga, masih, apa, sistemnya juga masih, masih, ya, oke lah, apa untuk di Jakarta, masif gitu ya, karena mungkin, human resource-nya bagus, kemudian, apa, sistemnya udah berjalan dengan baik, kemudian orang-orangnya educated, bukan educated, dalam artian orang-orangnya tuh, gampang untuk di approach, untuk, apa namanya, untuk dia tuh datang, untuk vaksin ya, walaupun, mungkin masih, ada beberapa yang, merah, apa ya, feeling insecure ya, atau, ada kekhawatiran, kekhawatiran, tertentu buat mereka, dan, apa namanya, tapi, gak ada yang misalnya, ada sistem baru gitu, misalnya, apa namanya, pendataan yang sesuai gitu, kemudian, apa namanya, sistem karantina yang, yang baru gitu, terkait dengan kebijakan pemerintah, menurut saya, masih, masih belum ada, atau mungkin, Mas Ivan, pernah denger apa gitu, kalau saya pribadi sih, enggak, jadi, untuk, terapi, treatment, itu juga sama aja, masih, seperti itu, dan, apa, maksudnya tuh terkait dengan, pelayanan kesehatan ya, pelayanan kesehatan juga, gak ada yang banyak berubah, gitu, misalnya, ya kalau, ya itu tadi, kalau misalnya, pasien, atau orang yang sudah positif, ya, akan dirawat, kemudian, kalau, apa bisa ke rumah sakit, rujukan COVID, atau, kalau bisa ke atlet, gitu kan, itu masih sama, dan, enggak ada yang, apa, sistem yang lain, kecuali malah, justru mereka, sekarang, masyarakat, mungkin banyak yang, ah, malesah dirawat di rumah sakit, gitu, ada kan kemarin, kejadian-kejadian kayak gitu, yang satu RT, apa, di daerah Jakarta sini, juga saya baca tuh, gak mau untuk dievakuasi, ke Wisma Atit, entah, entah, apanya nih, berarti kan otomatis, edukasi, atau, misalnya, promoting, these diseases, apa, apa, gimana kita, memberikan edukasi pada masyarakat, belum jalan dong, hoax, masih banyak di mana-mana, gitu kan, sampai vaksin pun di hoaxin, gitu ya, terakhir yang ada vaksin, apa namanya, ada biofilmnya, atau apa, ada send, ada apa namanya, microchip ya, ada microchipnya, itu kan, aduh, gak masuk akal banget, gitu ya, microchip tuh, sekecil, ya micro kecil sih, cuman sekecil apa sih, sampai dia tuh, bisa lolos dari jarum suntik, misalnya, kemudian, apa yang dilakukan microchip itu, ditubuh, gitu kan, ya maksudnya tuh, itu, bener-bener ini banget deh, apa namanya, itu harus kayak gitu, kayak gitu kan, gak ada, gak ada ini, harusnya kalau memang misalnya, dari awal kita tahu, bener-bener, covid ini, suatu hal yang, gak menakutkan, bukan memberikan pengertian, ini tuh menakutkan, gitu, atau, ini disaster banget, enggak, tapi, yang bener lah, pengetahuan yang bener itu, belum tersampaikan secara sempurna, saya pikir di masyarakat ya, nah, itu, mungkin sih, harusnya, ya itu tadi, udah gitu, sosiodemokrasi masyarakat kita kan seperti ini kan, sesuatu yang anti-mainstream, itu akan sangat viral, ya, misalnya sesuatu hal yang aneh-aneh gitu, pengobatan ini itu gitu, yang misalnya, itu sangat viral, kita dengar gitu dulu kan banyak banget, awal-awal tuh pengobatan ini, pengobatan itu, tapi angkanya masih seperti itu juga, kalau kita pengen, pengen membuktikan gitu kan, dengan kondisi di lapangan, maksudnya tuh, terutama ini, dan apa, munculnya kasus-kasus baru di daerah, ya, jadi, harusnya kan, bisa dicegah, ya, maksudnya tuh, kalau memang, ada kebijakan, saya, saya nggak, nggak lagi mengkritisi secara global, memang susah juga gitu, maksudnya begitu gitu, mau gimana lagi, nanti dikira saya, ini lagi anti-perintah, atau apa, nggak, cuman kayaknya kok, belum ada sesuatu yang signifikan gitu, padahal kita punya banyak, epidemiolog, epidemiolog yang, bagus gitu ya, yang lulusan Harvard pun banyak kali ya, bahkan, apa namanya, mereka harusnya, mungkin mereka sudah berkontribusi banyak ya, tapi, tersandung oleh kebijakan-kebijakan yang lain, atau misalnya, konflik kepentingan, saya nggak tahu juga, karena saya nggak pernah terjun di pemerintah, yang seperti itu, saya nggak kurang tahu, cuman, sejauh ini, saya belum melihat, apa namanya, adanya, signifikan, inilah, action, dari pemerintah yang, apa ya, yang merubah segalanya, kecuali ya itu tadi vaksin, tapi kan vaksin memang, itu suatu hal yang pasti dilakukan gitu, ya, pembagian vaksin kemudian, tapi ya cukup diapresiasi ya, maksudnya itu, Pak Jokowi itu, apa namanya, memprogramkan, ini semua gitu, itu cukup, saya apresiasi banget gitu, karena di negara lain, mungkin hanya Amerika kali yang, British, apa, Inggris juga, mereka udah cukup banyak, tapi kan negaranya kecil ya, maksudnya, dan mereka negara maju, negara kaya gitu, nah, Malaysia aja hati-hati, hati-hati banget gitu, tapi dengan pemilihan Sinovac, sebagai apa, bahan dasarnya kan, inactivated vaksin ya, itu cukup aman sih, dan yang paling aman sebetulnya, walaupun, ada beberapa pendapat, dia akan menimbulkan efek samping ini, itu gitu misalnya, ya ada semua, pasti akan kita tuh, khawatir dengan namanya, efek samping, tapi kita lihat, kejadiannya berapa sih, berapa banyak sih, satu dibandingin satu juta, itu gak hanya vaksin, obat pun kayak gitu, ya, jadi, jangan itu dijadikan isu, untuk akhirnya, apa namanya, orang gak mau divaksin, gitu, atau, bikin sesuatu hoax tentang vaksin, itu, sangat salah sekali ya, jadi seperti itu, jadi buat, apa namanya, buat masyarakat, untuk pemilihan Sinovac, ini yang dulunya, di, apa, dibilang, ini punya cah, ini segitu, segala macam, dan, punya cah, Cina, dan, apa, ada, ada, apa namanya, ada target-target tertentu, dibalik itu, insya Allah sih, kalau dari segi teori ya, ini, apa namanya, secara teori, Sinovac, atau Coronavac, kalau Sinovac, itu dari, dari bahan mati, virus yang udah mati, jadi itu, sangat, sangat, sangat safe, untuk diberikan, nah, untuk yang, apa namanya, untuk yang lain, jenis lain, kayak AstraZeneca, dan lain-lainnya, ya, kan kita tahu sendiri, apa namanya, itu, ada, apa namanya, ada side effect-side effect tertentu, gitu, itu balik lagi, kejadiannya, gak sebanyak itu, dan masih cukup efektif, dan efektivitas vaksin, perlu saya tegaskan, perlu saya berikan, apa namanya, klarifikasi, kalau, dok, ini kenapa sih, kalau udah divaksin, kok masih, masih kena COVID juga, gitu, ya memang, maksudnya tuh, apa, efektivitasnya memang gak 100%, gitu, memang gak 100%, gak serta-merta, kalian akan kebal dengan COVID, tapi yang terpenting adalah, gimana, COVID ini, apabila terinfeksi pada individu tertentu, gak menyebabkan, jadi parah, jadi lebih parah, itu kan yang terpenting, itu, itu merupakan bagian yang terpenting juga, dari, apa namanya, kegunaan vaksin, insya Allah, kalau memang misalnya, sistem kekebaran tubuh kita baik, itu nanti, kalau misalnya, yang jadinya, apa, yang gak divaksin itu, misalnya, itu bisa terjadi gagal nafas, gitu, misalnya kalau yang udah divaksin, itu bisa, gak jadi gagal nafas, hanya batuk-batuk ringan, gitu, ya positif hasilnya mungkin, virusnya, tapi, gejalanya tuh ringan, atau bahkan tanpa gejala, seperti itu, jadi, bukan, kita ngukur efektivitas vaksin itu, dari, misalnya, satu daerah, vaksinitas vaksinnya, eh, apa, satu daerah yang divaksin, udah 80%, gitu, ternyata yang, apa namanya, ternyata yang, yang terinfeksi, hampir 75%, berarti gak efektif, enggak, seperti itu, ya, jadi, efektivitas vaksin sebenarnya, diukur dari kadar, respon imun, ya, yang dibentuk setelah vaksinasi, gitu, jadi, apa namanya, itu sebetulnya, pengukuran yang, yang apa namanya, yang standarnya, seperti itu, tapi kita juga, saat ini, itu gak merekomendasikan, untuk mengukur, kadar antibody, karena nanti, yang ada, ada galau lagi masyarakatnya, maksudnya tuh, kok saya, antibody-nya setelah divaksin, ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kan, seperti itu, jadi, yang penting, sejauh, itu aman, buat di, apa namanya, gak menimbulkan, efek samping, atau reaksi alerah, energi yang berlebihan, itu, insya Allah, apa namanya, gak, gak, apa namanya, gak, gak berefek jangka panjang lah, ya, karena, karena kita sudah, ter, apa namanya, terbiasa, terbiasa di vaksin, dengan vaksin yang lain, yang bahannya sama, ya, bahan, apa, mapi dari, bentuk, bentuk, apa, bentuk, inactivated, dari antigen, atau virus tersebut, jadi, ya, seperti itu. Nah, dok, ini mungkin, satu pertanyaan, sebelum mungkin, disini teman-teman, ada yang mau, ini ya, nanya ke dokter juga, ini konsultasi online, mungkin, nah, what can be done, exactly, dengan, apa, dengan kondisi yang, apa, ya, ya, let's say, Indonesia sebagai negara berkembang, dengan, ya, mungkin kapasitasnya terbatas, dan sebagainya, kan tadi dokter bilang, belum ada hal yang signifikan, yang sudah dilakukan, nah, sebetulnya, kalau kita, apa namanya, kalau kita bisa memilih, atau kita bisa membuat decision, apa sih hal yang signifikan, yang sebetulnya bisa dilakukan, dengan, segala keterbatasan, yang kita punya, gitu ya, dan mungkin, pertanyaan, sambungannya adalah, karena kan kita lihat, di negara-negara, yang tadinya kasusnya tinggi, gitu kan, sekarang melandai, saya sih melihat, mungkin yang paling fenomenal, salah satunya, Amerika, sama Inggris misalnya, yang mungkin karena vaksin rollout juga ya, maksudnya, pelandainya itu, cukup signifikan gitu loh, nah, maupun di negara-negara, ya kayak di India, Malaysia, itu lagi kenaikan, gitu, nah, saya haltirkan, ya, karena kebetulan saya juga ada rencana, mau pulang ke Indonesia juga ya, di bulan akhir Juni ini, gitu ya, sedangkan, untuk negara-negara yang populasinya, mayoritas muslim, misalnya ya kan, habis lebaran kemarin, ini lagi ada tren naik gitu ya doknya, nah, apa yang sebetulnya bisa signifikan, di lakukan sekarang, dan apa sih yang sebetulnya kita bisa pelajari, dari negara-negara yang memang sudah sukses, bisa melandaikan dari yang tadinya itu, tinggi banget gitu loh, nah, bagaimana komentar dokter terkait gitu loh, kalau menurut saya sih, apa namanya, kita nggak berbicara soal ini ya, apa namanya, dampak ekonomi ataupun apa, menurut saya paling efektif itu lockdown, lockdown total sih, menurut saya, karena dari, tapi saya bukan ahli epidemiologi ya, apakah itu cocok dengan, apa namanya, dengan situasi Indonesia, tapi sejauh ini, pengalaman, dari berbagai negara yang, yang sekarang udah nggak pakai masker ya, kecuali Amerika, karena Amerika kan udah, vaksinnya udah, udah ini ya, udah, udah hampir merata, mereka kayaknya, kayaknya setiap orang harus divaksin, dan saya nggak tahu tuh, gratis kayaknya kalau, bahkan turis yang, kalau Amerika pun, sekarang dapat vaksin gratis, nah, dari, dari negara, dari negara-negara yang saya baca, saya tahu itu, mereka melakukan lockdown semua, yang sekarang sudah mulai bebas ya, ya ada yang lockdownnya nggak total juga sih, kayak Bhutan, tapi kan itu negara kecil ya, jadi ada kayak China, China sendiri itu, kita tahu, mereka lockdown di awal-awal kan, bener-bener strik banget, namanya tuh apa lockdownnya itu, yang lockdown inilah, lockdown yang bener-bener, apa, masif gitu ya, yang ada, disertai dengan, itu tadi ketatnya, apa, diikuti dengan, sanksi yang cukup berat gitu, nah, kita kan nggak, nggak seperti itu ya, jadi, akan, apa, apa namanya, kesempatan atau peluang, untuk adanya transmisi itu, akan lebih besar gitu kan, nah, saya pikir sih itu, apa, hanya itu aja sih, kalau, kalau, saya nggak punya ide lain sih, selain itu karena, bukan ide lain sih, jalan lain, ya, entah itu lockdownnya tuh misalnya, apa, nasional, selama beberapa hari gitu, tapi nanti katanya, ya, kita nggak bicara tentang ekonomi ya, tapi, pengalaman menyebutkan seperti itu, kalau kemarin ada, ada yang bilang misalnya, nggak kok negara-negara itu, nggak, apa namanya, lockdown nggak, nggak menyelesaikan masalah, ya, ada yang, ada yang nggak menyelesaikan masalah juga, tapi ternyata, yang kita lihat, cukup signifikan, itu, negara-negara yang pernah melakukan lockdown, New Zealand, coba, bahkan dia, sangat, strict terhadap orang yang baru datang, ya, malah menutup bordernya, orang-orang nggak boleh ke negaranya dulu, ya, gitu, kemudian, apa namanya, siapa lagi ya kemarin, yang ini, negara, ya, Bhutan, China, Amerika juga itu tadi, karena, karena ini, ya, dan negara yang cukup sukses itu, ya, seperti itu, maksudnya tuh, ada proses, apa namanya, kita kan nggak pernah nyoba tuh, belum pernah nyoba, di awal-awal dulu aja, pas awal-awal dulu, yang pertama kali, orang masih PSB, dan itu pun nggak ada waktu yang total, namanya PSBB ya, kalau nggak salah, itu, berskala besar gitu ya, tapi skala besarnya, area-nya mana aja, dan seperti apa, nggak ini, nah sekarang, bagaimana mau, mau bisa ini, orang, daerah, apa namanya, area-area tertentu aja, pengen kelihatan hijau, zonanya, gitu, dengan maaf, misalnya, tracing-nya dikecilin, misalnya, gitu kan, kita baca ya, saya nggak menuduh sih, cuman saya baca di media aja, apa namanya, tracing-nya, dikurangin, biar kelihatan angkanya tuh, turun, sehingga menjadi zona hijau, gitu, sehingga nanti, diharapkan ekonomi ini, ya lihat aja, kalau misalnya, mau ini, mau, apa, kucing-kucingan kayak gitu ya, dampaknya nanti, akan lebih besar lagi, ya, kasus-kasus, yang sifatnya sporadik, timbul tiba-tiba, dan kita nggak tahu, penyebabnya dari mana, gitu, misalnya, apalagi kita, negara kepulauan, ya, maksudnya, wilayah, wilayahnya sangat-sangat luas, misalnya, ada yang lolos dari, zona merah satu, aja, ke tempat lain, itu bisa jadi, peluang, buat, transmisinya virus, jadi, menurut saya itu, apa, yang, yang, yang sangat, krusial ya, atau mungkin, ada ide lain, mungkin, bisa, kita diskusikan, tapi kayaknya, untuk saat ini sih, nggak, itu aja, itu aja, Bali, ini ada rencana, ini dong, pemerintah berencana mengirimkan 25% ASN, work from Bali, atau WFB, nah, itu gimana, kalau berdokter, untuk memulihkan pariwisata, ya kan, karena Bali juga emang, lagi parah banget sih, nggak ada wisata, sama sekali, kalau di Bali juga zona hijau, misalnya, ini mau jadi proyek percontoh, bisa jadi proyek percontohan, misalnya, di Bali juga zona hijau, kemudian yang datang, PNS-nya, misalnya, udah di, benar-benar, udah di PCR, segala macem, zona hijau, terus kemudian dia, dia border, gitu kan, nanti, benar-benar akan, kemudian di sana, vaksinasi juga, kan, karena pulau nya kecil, warganya juga gampang, ntar ini, bisa aja tuh, dijadikan semacam pilot project, dimana di situ, benar-benar, angka kejadian, turun, kita buktikan aja, kalau misalnya memang, seperti itu, kita border gitu, berhasil nggak tuh, sampai berapa lama, gitu, kalau ternyata terus-terusan berhasil, berarti otomatis memang saat ini, itu yang paling efektif, kan, tapi kalau misalnya, ASN yang datang ke sana, ternyata, pas turun dari sana, terus kemudian, apa namanya, terinfeksi gitu, misalnya, ya, Allah Alam ya, nanti akan, akan menyebarkan kemana-mana lagi, gitu kan, gitu, itu kan sebenarnya, karena Bali ya, kita tahu, dia penyumbang devisa terbanyak di pariwisata, ya, jadinya, kita berusaha untuk, supaya, apa, turis, sebenarnya kalau turis datang, kalau misalnya dia udah divaksin, gitu, itu boleh-boleh aja, turisnya sendiri, kalau aku jadi turis, nggak yakin, kalau di Bali, itu masih, udah aman, gitu, apa namanya, nggak ada orang-orang yang, memang ini, memang sudah divaksin juga, atau, apa, sudah, sudah, sudah sangat-sangat aman, untuk dikunjungin, gitu, nggak ada garanti seperti itu juga, kan, jadinya kalau saya jadi, jadi turis pun, akan, akan takut juga, kan, ini seperti itu sih menurut saya. Siap, siap, siap. Oke dok, mungkin sebelum kita menuju ke, akhir diskusi atau, epilog ya, saya mungkin mau kasih kesempatan nih, buat teman-teman di sini, kalau ada yang mau tanya, di sini ada Mas Arjo nih, yang sering hadir juga nih, di laptop, apa, kayaknya mau bertanya ya, silahkan Mas Arjo, kalau mau nanya langsung, bisa di unmute sendiri, bisa tanya ke dokter, Yordan langsung, silahkan Mas. Ya, jadi, tadi, soal, apa, kesadaran, tentang protokol kesehatan ya, kalau saya lihat, untuk Indonesia itu, mungkin, dari segi, kompleksitas, secara sosial, budaya, dan, luas negara, jumlah penduduk, mungkin, comparable ya, dengan Amerika Serikat, walaupun Amerika Serikat itu, land-based istilahnya, tapi kalau Indonesia itu, kan, ke negara kepulauan. Tapi pada dasarnya, banyak mirip-miripnya lah, karena, di Amerika, walaupun, negara maju, yang katanya, pendidikannya, paling top deh, kampus-kampus top, yang di dunia itu, banyak yang di Amerika. Tapi juga, banyak di Amerika sendiri, yang tidak percaya pada vaksin, malah ada yang, gubernurnya itu, cenderung, mengacuhkan gitu loh. Jadi, punya aturan sendiri, karena mereka itu, punya kepentingan, kepentingan tertentu, yang mirip-miripnya Indonesia lah, seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi, tapi, untungnya, kalau di Amerika itu, stoknya, vaksin itu kan, banyak melimpah, gratis, malah, orang suka bingung nih, karena nih, siapa lagi nih, yang bisa dikasih vaksin, karena, kalau vaksin nggak dipakai, itu kan, nanti dia expire, dan akhirnya, mesti dibuang, jadi, percuma gitu. Nah, kemudian, kalau, di Amerika itu, lebih kepada, dari, pendekatan, kesadarannya, mereka itu lebih kepada, ya, ada, kebijakan, publik, tertentu, jadi, misalkan, di negara-negara tertentu, negara-negara bagian tertentu, ada yang tertentu, kalau, misalkan, untuk mahasiswa, untuk bisa, in person, kelas, di, tetap, buka langsung, itu, wajib vaksinasi penuh. Jadi, kalau yang belum penuh, dipenuhi dulu, atau nanti, kalau memang, ada kendala, kapus bisa, tapi, pada intinya, di Indonesia, penuh. Kalau di Indonesia, mungkin belum ada yang gitu-gitu, itu yang pertama. Kemudian, umum seperti mall, misalkan, atau toko-toko, atau bahkan, taman-taman, itu juga, taman-taman yang, yang semacam, ancol gitu ya, yang ada, ada pagarnya. Itu juga, mewajibkan harus, vaksinasi penuh, dengan cara menunjukkan itu, apa, kartu vaksinasi. Ya, memang kemudian ada debat, karena, itu bisa saja, ditipu-tipu lah gitu kan, tapi, iya, tapi minimal di Amerika itu kan, sistemnya, onlinenya sudah lebih canggih, jadi, kalaupun, ada yang, misalkan mencoba menipu, kan bisa dicek secara online, secara cepat bisa langsung. Nah, di Indonesia mungkin, belum sampai ke sana, tapi kemudian, kalau menurut saya, di Indonesia itu minimal, bisalah menggunakan, minimal akal sehat lah, atau minimal ke, kearifan sosial, kearifan lokal, ya, kayak misalkan, masker, waktu itu kan pernah bilang, ini masker mahal, segala macam, kenapa, nggak bikin sendiri maskernya, karena di Amerika juga banyak yang seperti itu, tapi, kalau menurut saya ini, kalau khusus untuk Indonesia, mungkin lebih kepada, orang-orang Indonesia itu, dari dulu, memang turun-temurun ya, dari zaman, ratusan tahun yang lalu, itu memang, lebih percaya kepada, hal-hal yang mistis, gitu, jadi, kalau, kalau nggak kelihatan, mereka cenderung nggak kepercaya, atau kalau mereka belum, belum menderita, secara langsung, mereka cenderung nggak percaya, jadi, dianggapnya itu, hoax, gitu, atau malah, ada juga yang ngeliat, oh, ini tetangga saya, nggak pernah kakek masker, ya, bebas lah istilahnya, tapi dia sehat-sehat aja, jadi, lebih kepada percaya hal yang, yang seperti itu, tidak, tidak berusaha berpikir lebih jauh, jadi, kalau dibilang, ini karena, orang, atau orang pintar, atau orang yang berpengetahuan itu, istilahnya, diem aja, ya, sebenarnya nggak, karena, saya yakin, banyak dokter, perawat, bahkan pemerintah, sudah banyak bicara tentang perlunya 5M, ya kan, tapi tetap aja masih ada yang, pakai maskernya minimal, juga tidak benar, atau tidak mau jaga jarak, dan sebagainya, jadi, bagaimana supaya, yang dianggap diem ini, orang-orang pintar, orang-orang pemerintah, yang dianggap diem, mungkin karena mereka, patokannya diem adalah emas, tapi malah jadi blunder, karena jadinya, jadi positifnya jadi banyak, gimana merubah, bahwa, oke, diem adalah emas, tapi kalau berbicara, itu bisa lebih dari emas, bisa jadi titanium, atau platinum, itu kan lebih berharga dari emas, intinya adalah, bagaimana, supaya suara-suara yang positif, itu harus lebih viral, daripada yang negatif, nah ini kalau menurut dokter, cara-cara seperti apa sih, cara-cara praktis, supaya hal-hal yang positif, bisa lebih viral lah, supaya, ya, kita juga, maunya juga sama-sama, enak lah, antara ekonomi dengan kesehatan, tapi kan, nggak bisa dipisah ya, karena kalau, misalkan lockdown total, nanti ekonomi mati, orang mungkin, nggak karena COVID, tapi mati ya karena kelaparan, gitu kan, jadi, gimana caranya ini, supaya bisa, menyuarakan sesuatu, yang viral, tapi juga, masuk akal, untuk masyarakat bawah, tidak merugikan ekonomi, dan tidak merugikan, protokol kesehatan, jadi supaya lebih viral lah, daripada yang negatif-negatif, itu saja, terima kasih, terima kasih banyak Pak Saljo, ini kayaknya mewakili, ini ya, keresahan salah satu elemen masyarakat ini, dengan kondisi yang ada nih, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang, yang sebetulnya punya, ini ya, kompetensi lah, untuk berbicara, dan menyelesaikan permasalahan ini, secara efektif, gimana Pak Mulut, Mas Adil, gue harus jadi menteri dulu, gak ya, gak, gak, gue jadi kepadara dulu tapi, pelan-pelan, pelan-pelan, gak sih, ya, apa, sebenarnya, kalau dikatakan diam, juga enggak sih, dari awal, kita banyak tahu gitu ya, saya pribadi, suka, apa namanya dulu, awal-awal, suka masih tulis gitu, misalnya, kemudian, mungkin, yang berharap untuk itu tuh sebagai, apa namanya, didengar gitu, sama pemangku kebijakan, atau yang punya kuasa, power gitu kan, itu kan intinya, apa ya, apa namanya, kemauan yang kuat, apa namanya, political will-nya mereka gitu, maksudnya tuh, sebenarnya, kalau dibilang kita sudah bersuara, bersuara sampai sekarang pun, mungkin kita banyak tahu, ada di sosial media, gitu kan, banyak penjelak apa, banyak yang sudah melakukan, kayak, semacam, influencer-influencer, masih ini, cuman kan, ternyata, mereka enggak, enggak, ini, bahkan kemarin, menteri baru kan, begitu dia, begitu beliau jadi, langsung mengumpulkan, influencer-influencer itu ya, tapi, ternyata, memang enggak ada yang signifikan, untuk ini, apa namanya, untuk terus kemudian, viral gitu, atau bisa dijadikan, suatu kebijakan baru, gitu kan, saya kurang, ada yang miss, gitu, dimana, sepertinya, mungkin ada, conflict of interest, sebenarnya, kalau dikatakan, game sih, enggak sih, banyak, kayak kita tahu, ada epidemiolog, yang ahli-ahli itu, suka bersuara di media, ya, dari yang, apa namanya, peringatan, memperingati, memperingatkan pemerintah, untuk waspada, kemudian, segala macam, nah, apa, untuk, untuk masyarakat, atau kebijakan, yang berhubungan sama, apa namanya, warga negara, harusnya pemerintah, ini, ini, apa namanya, lebih punya inisiatif, untuk, apa ya, mensinergikan, mensinergikan, apa, keinginan dari, apa namanya, dari, bukan keinginan si Teo, penyelesaian masalah tadi, yang secara, secara, sains, secara, pendekatan sains, secara theoretical, itu bisa mengatasi masalah, harusnya, pemerintah bisa menangkap itu, gitu, ya, untuk, di aplikasi, tapi kan gak ada, kayak gitu, misalnya ya, misalnya gini, hoax, atau, bukan hoax, misalnya tadi kayak, warga masyarakat yang, supaya gak, ignorance, gitu kan, supaya, profesnya tuh, lebih ketat, gitu kan, sekarang gak ada, apa namanya, sama sekali, pemeriksaan, atau apalah, gitu kan, untuk, supaya masyarakat tuh, tetap pakai masker, ya, kalau yang kelihatan, mungkin ya teman, kita masih, di Jakarta sendiri, masih banyak banget, gitu kan, kemudian kerumunan, gitu kan, di pasar lah, yang di pasar malam lah, segala macem, bener, kata dikata tadi, apa, apa, kalau belum terkena, itu belum, belum ini, belum apa, belum percaya, gitu, dan itu memang susah, namanya watak kan susah di, harusnya di, dari awal, dari awal, tapi sekarang, oke lah, misalnya mereka udah terjadi, gitu ya, masa yang dulu-dulu udah, kemudian sekarang ke depannya gimana, agak susah memang, tapi, kita harus tetap berusaha, untuk memberikan edukasi, edukasi kayak saya, terutama ke pasien, gitu, segala macem, atau yang kecil-kecil ya, kalau saya pribadi, kemudian, pada para ahli, atau apa, tadi memberikan, harusnya sih tetap, gak bosan-bosan ya, untuk, apa namanya, menelusuri, apa, menganalisa, gitu lah, menganalisa, saya gak, saya gak begitu paham, tentang epidemiologi surveillance, tapi yang surveillance yang ketat, yang masif itu, cukup, bisa merubah keadaan, sebetulnya, 3T yang itu tadi, tapi kan itu juga gak dijalankan, jadi, gimana ya, ada yang miss kayaknya sih, di atas itu ada yang miss, jadi, ada kecenuran, kalau menetapkan progres itu, kayak, kebijakan yang tidak populer, gitu kali ya, apa, karena, bukan gak populer sih, cuman, apa, ya progres lagi, progres lagi, gitu kan, itu udah, udah tau kok, udah hafal kok, gitu kan, tapi, untuk dijalankan, oh, udah bosan, apa namanya, sama, apa itu, sama progres, segala macam, ya orang disuruh gak keluar selama, buat hampir setahun lebih, gitu ya, itu kan, bosan banget ya, dan bisa, ada banyak, apa namanya, rasa stressful, dan frustrated, gitu, dan harusnya pemerintah, ya itu tadi, terus-menerus untuk memberikan edukasi, kepada masyarakat, tentang, apa namanya, tentang COVID ini, gak, gak, gak dalam bentuk, apa, gak dalam bentuk untuk, menakutin, takut-takutin, enggak, tapi, pengetahuan yang benar, gitu, dan political will tadi, ini mau berubah gak nih, kalau benar-benar mau berubah ya, dengerin lah kata, apa, kata ahlinya, gitu, seperti itu. Teman-teman di sini, ada lagi yang mau bertanya mungkin, mungkin bisa satu, atau dua lagi, ada yang mau bertanya. Udah malam banget ya, di sana ya, Mas Ipan. Udah setengah 12 ya. Kalau gak ada, mungkin nanti kita melangkah, ke ini ya, ke sesi penutupan, diskusinya. Kayaknya gak ada nih ya. Soalnya dulu, saya pernah undang beberapa dokter-dokter, banyak yang ini, konsultasi online, kalau ini gimana, kalau ini gimana, kalau ini kayaknya, ini adem ayam aja, di sini. Ya, ya, ya. Ya udahlah, kalau begitu mungkin kita, ke next step aja. Tapi kalau ada yang mau bertanya, silakan, mumpung ini belum diselesaikan, gitu. Nah dok, ini kan bagian dari diskusi kita, malam hari ini kan, salah satunya adalah, bagaimana kita bisa membahas, ke depan ya dok ya. Saya sih melihat, kalau apa namanya, fenomena COVID-19 ini sebetulnya adalah sebuah momentum juga untuk kita membenahi diri ya. Ya, misalkan kebetulan, kalau saya kan di sektor energi, misalkan, ya sekarang nih, gara-gara COVID ini, orang-orang, mindsetnya itu adalah gimana lebih pro ke energi terbarukan, lebih apa, memikirkan gimana net zero carbon emission, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin kalau kita coba refleksi ke satu tahun yang lalu, sebelum ada COVID, boro-boro pemerintah berkuar-kuar untuk ke arah sini. Sekarang hampir tiap hari di berita itu muncul, gimana supaya net zero carbon emission, dan sebagainya. Nah, saya yakin, dengan adanya fenomena COVID-19 ini kan, seharusnya menjadi kesempatan untuk kita berbenah diri, apalagi di sektor kesehatan. Nah, kira-kira, menurut Dr. Jordan, apa nih perubahan-perubahan signifikan yang harus kita lakukan, dengan adanya kita mengambil momentum COVID-19 ini. Ya mungkin, salah satunya misalkan, ya kan tadi dokter sudah sampaikan bahwa, imunologi, imunoterapi juga, mungkin sesuatu yang mungkin di Indonesia masih terlalu, apa namanya, mungkin belum seadvance di luar, tapi mungkin dengan fenomena COVID-19 ini, ya justru ada berapa hal yang selama ini enggak didorong, ya seharusnya ini menjadi prioritas gitu loh. Nah, apa saran dokter, atau apa sih, apa namanya, apa kalau boleh dokter menceritakan tentang visi ke depan ya, dengan kita belajar dari fenomena COVID-19 ini, apa pembinaan-pembinaan yang perlu kita lakukan, apa prioritas yang mesti kita atur ulang, supaya memang kita bisa menuju ke, apa ya, kepada Indonesia dengan, ya kita bicara di kesehatan ya, bisa mempunyai, apa namanya, support kesehatan yang lebih baik lah, dan mungkin bisa membuat kita lebih prepare, ya na'azubillah mizalik, dengan pandemi berikutnya, walaupun kita semua berharap ini tidak pernah terjadi ya, jadi, please, kindly share, what would you think would be the best for the nation, in terms of how we need to change ourselves, dengan fenomena COVID-19 ini, sebagai penutup diskusi kita yang luar biasa, di malam hari ini dok, silahkan dok, terima kasih. Ya, apa dengan fenomena ini, kalau ke depannya sih, terkait dengan, ya kompetensi yang saya miliki gitu, maksudnya itu pengetahuan yang saya tahu gitu, sebetulnya, yang perlu dibenahi itu, pertama adalah, ya maksudnya, bagian yang terkait dengan kesehatan ya, kayak pelayanan kesehatan kita, itu, apa namanya, mesti harus diperbaiki ya, ada banyak hal yang, ternyata kita, apa namanya, kaget gitu, dengan, apa namanya, pelayanan kesehatan yang ternyata masih, nggak cukup gitu loh, untuk memenuhi standar, apa kebutuhan dari, masyarakat Indonesia, ya, terutama kalau hal-hal yang sifatnya, emergency, atau, apa ya, new emerging, new emerging disease, itu belum siap, kayaknya sih, ya, jadi, apa namanya, kita lihat gitu, terutama di daerah, kalau di kota, kita lihat sih, di Jakarta, banyak ya, rumah sakit, kemudian, fasilitas oke, tapi di daerah, kita lihat sekarang, di Jawa Tengah, kayak di Kudus tuh, juga udah mulai, banyak, apa namanya, kasus-kasus baru, membludak, kemudian, mungkin mereka gak punya cukup, pelayanan, apa, intensive care unit, yang memadai, gitu kan, nah, itu harus dipikirkan ke depan, apa namanya, terutama penyakit-penyakit, yang nanti bisa menimbulkan, efek samping, sampai ke arah situ, yang kita tuh harus, membutuhkan ICU, untuk, treatment pasien, itu pelayanan kesehatan, kemudian yang kedua, itu terkait juga dengan, ini adalah, bidang riset dan teknologi, ya, jadi, apa, yang terkait dengan kesehatan, riset-riset tentang, apa, ilmu-ilmu dasar, misalnya, itu harus disokong penuh, dan disupport penuh, oleh pemerintah, gak, jadi, keter, apa ya, sustainability, ya, keberlanjutan dari, riset-riset dasar, gitu, harus, disupport penuh, karena apa, karena, itu sebagai pijakan, untuk, apa namanya, menemukan, suatu, apa ya, suatu hal yang, suatu produk, yang sifatnya, applicable, gitu, apapun itu, yang terkait dengan, penyakit, ataupun, kesehatan, itu harus disokong, harus disupport penuh, diberikan, apa namanya, fasilitas yang, lebih baik, kemudian, apa, dana penelitian yang, lebih besar, gitu, kan, jadi, bukan berarti, kita tuh penelitian, harus, apa namanya, harus menghasilkan, suatu produk, itu enggak, tapi dari yang, yang basic, itu, masih harus disokong penuh, ya, jadi seperti itu, dan itu, keduanya, sangat, harus disinergikan, gitu, pelayanan kesehatan, dan, apa namanya, riset dan teknologi, yang terkait dengan, misalnya, kalau menurut saya, jadi, itu, ke depan, mungkin, harus banyak berbenah, apa namanya, untuk, kedua bidang, atau area tersebut, bagi pemerintah, untuk, lebih support, terhadap sains, di Indonesia, orang, orang pinter banyak, di Indonesia, apalagi, sekarang, sudah ada LPDP, yang banyak menghasilkan, apa namanya, intelektual, intelektual muda, yang sangat, bright, sangat, menjanjikan, gitu, secara, apa namanya, dan mereka, mungkin butuh, semacam, apa namanya, tempat, atau, tempat berkarya, itu, berikanlah kesempatan, buat mereka, untuk, menjadikan, ini sebuah, pilot project, atau pandemi ini, atau COVID-19 ini, sebagai pilot project, buat mereka, untuk, untuk menghasilkan sesuatu, seperti itu. Ini ada yang mau, tujuh tangan nih, Mas Alex ya, silahkan Mas, mungkin sebelum kita tutup diskusinya, semoga, kalau ada yang mau di, Ya menarik Mas Ananda, selalu provokatif diskusinya, ya menarik gimana, saya begini aja sih, menarik Mas Yordan ya, cuma, yang saya lihat, di serian-serian ya, misalnya, katakanlah, warung-warung, atau kaki lima, itu aja tetap kok, nyucinya, airnya, dengan air kotor, dan sebagainya, jadi dengan adanya pandemi ini, tidak ada satupun yang berubah Mas, jadi cuma ditambahi masker aja gitu, nemplok di masker kan, tapi attitude mereka, ya tetap aja sama, dengan air-air yang kotor, ya kan, nggak ada perubahan sama sekali, begitu juga, misalnya, kalau di Eropa kan, kita ada namanya, Bio War Protocol, itu aja udah diaktifit, Bio War Protocol, kita aja nggak ngerti, apa sih Bio War Protocol gitu loh, ya kan, padahal kan ini kan virus yang begini gila gitu kan, maksudnya, pandeminya, dan hal-hal lain, yang semuanya sebenarnya sih, business as usual bagi kita, gitu loh, maksudnya, kalau menurut saya sih, sayang sekali ya, maksudnya, dari attitude yang hijienic, dan sebagainya itu, kita nggak ada sama sekali, itu yang ada perubahan, jadi, jadi, tadi betul, dari Mas Yordan sendiri, dan juga, misalnya, rumah sakit, mana yang berubah gitu loh, misalnya, kita aja banyak startup yang nawarin, kepada rumah sakit, untuk lebih, misalnya, membantu pasien, untuk tidak bolak-balik ke rumah sakit, mereka malah, nggak mau, karena akan mengurangi keuntungan rumah sakit, gitu kan, dengan adanya startup-startup yang membantu itu, katanya, wah, saya nggak, kebetulan teman punya rumah sakit, dia bilang, wah, nggak bisa Pak, karena ini akan mengurangi, kita punya pendapatan, gitu kan, mereka juga nggak mau, belum lagi dokternya Pak, sorry to say ya, kebetulan saya punya banyak beberapa teman dokter, dan saya lemparkan startup itu, membantu misalnya dokter bedah tulang, untuk menganalisa sebelumnya, tanpa dia mengobok-obok pasien sebelumnya kan, ya, dia tadinya nggak mau ngasih tahu ke startup itu, tapi setelah saya, karena teman baik, saya bilang, udah ngomong aja lah, terus terang, dan dia kepala yang cukup penting di Jakarta, dia bilang, ya itu kan mengurangi juga saya punya, kalau daripada treatment 4 kali tinggal sekali, yang 3 kali saya kurang dong pendapatan saya, gitu loh, jadi saya nggak melihat sebetulnya dengan pandemi ini, kita semua di pit stop kan, untuk nantinya setelah pit stopnya dibuka, itu kita akan mendahului negara J7, gitu loh misalnya, kacakan lah, kalau kita misalnya mau mendahului mereka, dari 4.000 GDP, menjadi 70.000 atau 50.000 US GDP, saya nggak melihat terus terang, bagaimana caranya, itu sih mungkin dari saya sukses, ya memang sih, tadi kalau terkait sama attitude yang seperti itu, selain dari, apa namanya, memang, kita kondisi, penduduknya memang seperti itu ya, jadi sangat mendukung sekali ya, untuk cuma, bedanya ada masker gitu, kemudian yang lain-lain, higienitas gitu ya, masih banyak beberapa yang harus dipenuhi, tapi ya, apa namanya, itu tadi, ada yang miss kan berarti kan, ya nggak sih, mau dikasih edukasi seperti apapun, kalau orang yang nggak mau berubah, ya susah juga gitu kan, dan tadi terkait sama perubahan baru gitu, misalnya teknologi-teknologi baru, terkait di bidang kesehatan, adanya resistensi, apa namanya, mereka terhadap perubahan, itu memang apa ya, semacam suatu hal yang memang, harus diingatkan, dan harus dirubah gitu, seperti itu kan, nanti kalau nggak, orang kan kalau udah nyaman gitu kan, susah untuk apa namanya, untuk mau berubah kan, jadi, atau itu tadi kayak, ntar rugi lagi gue gitu kan, atau gimana gitu, tapi kalau nggak ada yang mulai gitu, ya nggak akan bisa, dan kita memang harus benar-benar mungkin berharap, pada yang mungkin udah banyak pengalaman, atau wawasan di luar gitu kan, ataupun misalnya, memang watak individu tersebut memang harus, apa, mau berubah gitu, berharap pada orang-orang tersebut, untuk melakukan perubahan, atau menerima perubahan yang baru gitu, apa, yang tentu saja, tadi mungkin aja, apa, akan mengurangi jumlah, misalnya kayak tadi ada jumlah, kedatangan pasien ke kita gitu kan, misalnya, tapi kita kan bisa, bisa meninggikan, misalnya karena ini baru kan, mungkin tarifnya lebih tinggi gitu kan, bisa aja kan, untuk menggantikan dua tadi, tapi mungkin orang-orang tersebut, nggak berpikiran seperti itu gitu, bahkan kalau misalnya, dia yang hanya melakukan, mungkin orang banyak, yang pasiennya ditambah banyak gitu kan, tapi apakah, mereka berpikir sampai segitu ya, itu nggak tahu, karena mungkin ya, ya itu tadi, aku udah nyaman dengan, dengan ini, dengan, apa namanya, dengan kondisiku sekarang gitu, ngapain, gue berubah-ubah, itu pun yang terjadi dengan ilmu yang saya ini ya, apa namanya, apa, pelajari gitu, apa, ini ada, ada terapi baru loh, advance gitu, aduh ngapain sih repot-repot, lo, apa namanya, ngotak-ngotik, selnya nggak kelihatan gitu, dan belum tentu berhasil gitu, nah, watak-watak seperti itu, masih banyak, yang harus, apa namanya, yang kita, yang kita tahu gitu ya, jadi, tergantung dari itinya juga, individunya juga, dan itu kan sangat susah, mungkin ya, kita harus mulai dari diri kita sendiri kali ya, oke, dan selalu, nggak bosan-bosan mengingatkan, yang seperti itu, tapi terima kasih, Pak Alex, untuk, apa namanya, masukannya ya, dan memang, saya akuin itu, ada, ada terjadi, seperti itu, tadi Bu Anissa, ini resen, mau menyampaikan sesuatu Bu, atau nggak jadi, mau nggak jadi, kita mungkin, bisa ini ya, menuju ke, penutupan diskusi, atau Mas Adit mungkin, Ketua Umum Jalar, yang masih di sini, mau menyampaikan sesuatu, ada yang mau ini, nggak ada ya, kalau nggak ada, oke, mungkin karena ini, sudah tinggal lagi, di Jepang juga sudah, tengah malam ya, mohon maaf ini, jadi apa namanya, ya biasalah, kalau di, letok di Ivan Anto itu, karena saking serunya, ngobrol, jadi nggak terasa waktu ini, ya, mungkin kita langsung, menuju ke penutupan diskusi saja, di malam hari ini, ya, apa namanya, saya mungkin, memberikan kesempatan ya, kepada Mas Yordan, mungkin untuk bisa menyampaikan, kata-kata penutup ya, tapi yang jelas, saya banyak belajar, dan saya kini juga, mungkin teman-teman di sini, juga banyak belajar, tentang apa namanya, banyak hal ya, yang telah disampaikan oleh Mas, Dr. Yordan, di malam hari ini, sangat inspiratif, dan mencerahkan, dan juga memberikan arah-arah, yang sebetulnya sangat clear ya, apa sih, memang langkah-langkah, yang perlu kita lakukan, ke depannya ya, supaya memang, ya kita bisa, menghadapi, matan demi ini, dengan lebih bijak, lebih tepat, dan lebih efektif lah, tapi, silakan mungkin, oh ini ada, kalau Jepang sudah pernah kena, full COVID, divaksin, atau tidak ya, wah ini gimana dok, mungkin ini, boleh dijawab dulu dok, mungkin sebelum kita, selesaikan ini. Sebenarnya, kalau secara teoritis, apa namanya, saya nggak tahu, kebijakannya berapa lama, tapi intinya seperti ini sih, sebetulnya, orang kalau misalnya, sudah pernah kena COVID-19, itu akan, mereka akan terbentuk, namanya itu, antibody, secara natural, di tubuhnya, kita berharap, antibody natural, atau anti, antivirusnya itu, yang terbentuk, karena dia sudah pernah, terinfeksi dan sembuh, berarti otomatis, sel imunnya sudah belajar dong, untuk menghadapi virus tersebut, ya kan, nah, kita berharap, antibody ini jumlahnya banyak, pada, dan mereka sudah memiliki, antibody memory pada tubuhnya, yang sudah terinfeksi, jadi kita berharap, ketika terkena lagi, nggak akan terinfeksi, lagi gitu, nggak akan mempan gitu, virusnya untuk pelawan, karena kita sudah punya, antivirusnya, sendiri secara natural, nah, terkait dengan vaksin, nah, kita di beberapa penelitian, itu, antibody-nya, akan menurun, antibody natural itu, menurun selama, mungkin, 3 sampai 6 bulan, ya, ada yang bilang, sampai 1 tahun, gitu, tapi ada juga, pasien-pasien yang, atau teman-teman saya, yang, apa namanya, yang coba mengecek, itu ada yang hilang, cuma 1 bulan, itu udah, nggak punya, di cek antibody-nya, itu nggak, nggak kelihatan lagi, gitu kan, nah, itu butuh, apa namanya, tetap butuh di vaksin, nah, itu tergantung lagi, kebijakan dari, sebenarnya kalau secara, secara, apa namanya, secara teori, itu nggak di, nggak masalah, gitu, mau baru sembuh kemarin, gitu, mau di vaksin, itu nggak masalah, cuman masalahnya adalah, kalau di Indonesia ini, bukan prioritas, ya, priority, gitu kan, kita memprioritaskan orang-orang yang belum pernah, karena kita tadi menganggap, mereka udah memiliki antibody natural, gitu, jadi, kita berharap, orang-orang yang sudah terinfeksi, udah cukup antibody naturalnya, antibody alaminya, jadi kita lebih fokus untuk yang, memang belum ada sama sekali, gitu, yaitu orang-orang yang high risk, ya, yang memiliki faktor, apa, yang memiliki faktor resiko untuk gampang terinfeksi, seperti orang tua, kemudian, tenaga kesehatan, orang-orang yang berhubung, yang selalu kontak dengan orang lain, kayak, kita tahu, kayak, pengendalian apa, namanya, anggota gojek atau grep, gitu kan, terus media, gitu, yang selalu kontak dengan orang lain, itu seperti itu, nah, kalau di Jepang itu tergantung kebijakannya, sih, tapi setahu saya, di Jepang itu, sepertinya sih, kayak di Indonesia juga sih, dan bahkan mereka, kevaksinasinya masih sangat rendah, dan nggak sebanyak itu yang sudah positif, atau sudah terinfeksi, jadi, mungkin hanya sekitar, berapa ribu ya, Mas Ivan, saya nggak tahu sih, nggak nyampe 1 juta, kayaknya belum ya, nah, saya kurang tahu kalau kebijakan di Jepang, tapi secara teoritis, itu seperti itu, jadi nggak masalah seharusnya, tergantung prioritas dari, negara-negara tersebut, atau pemerintahannya, seperti itu. siap, 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 masih banyak, oke, mungkin sekalian Mas Yordan, kalau mungkin ada yang mau disampaikan, sebagainya, cukup sih sebenarnya, cuman saya pengen menegaskan lagi sih, untuk terakhir, jangan pernah kita bosan dengan prokes, ya, karena itu satu-satunya cara, masih yang sangat efektif, gitu, untuk kita tuh mencegah, adanya, apa namanya, adanya, penularan lebih lanjut, kemudian, prevent infeksi, walaupun udah divaksinasi, tapi kita tahu, COVID itu, apa namanya, bisa, bisa bermutasi secara, secara cepat, kemudian, dan, kita, kita nggak tahu, apa ininya, apa namanya, efek dari mutasi tersebut, terhadap penularan, gitu, jadi, jangan pernah bosan, kemudian, jangan pernah lengah, ya, kalau kita harus selalu menjalankan, ya, masih 5M, 3T itu, tapi, 5M lah, terutama, buat kita semua, gitu, kalau memang, kita pengen terhindar dari, atau mencegah, terinfeksi COVID-19, ya, COVID itu ada, dan nyata, ya, real, dan, apa namanya, jangan, ignorance, ya, seperti itu aja sih, paling. Oke, terima kasih banyak, Dr. Yodan Haidir, PhD, telah menyempatkan, hampir 2 jam ini, kita diskusi di malam hari ini, menjelang weekend, semoga, banyak teman-teman di sini, yang bisa dapat, manfaat, ya, dari diskusi kita malam hari ini, cuman beberapa, pesan-pesan mungkin, yang saya dapatkan, ya, apa namanya, catatan-catatan yang saya, dapat dari diskusi kita malam hari ini, ya, memang, sebuah keputusan yang sangat tegas, dengan menunjukkan, bahwa hadirnya pemerintah, itu mungkin suatu hal yang sangat penting, ya, untuk di, apa, kala-kala pandemi, seperti sekarang ini, ya, tadi juga terlebih sampaikan oleh Mas, Jordan sendiri, bahwa, ya, ya, mungkin opsi lockdown itu, ya, perlu juga dipikirkan, mungkin, apalagi, ya, saya sih, khawatirnya, misalkan kita, setelah lebaran, ya, banyak kasus, yang sekarang juga menunjukkan, ada kenaikan, mungkin, ada, apa ya, ketegasan dari sisi pemerintah, yang mungkin perlu di, apa, lebih ditunjukkan, ya, dengan pemerintah lebih hadir, yang mana ini sebetulnya, sesuai dengan, apa namanya, visi dan pemerintah saat ini, yaitu bagaimana menghadirkan pemerintah di tengah masyarakat, ya, dan juga adalah, ya, harapannya adalah bagaimana, dari diskusi-diskusi yang berhenti kita jalankan di malam hari ini, ya, sedikit banyaknya men-trigger untuk munculnya, apa ya, critical mass untuk orang-orang yang memang punya keawaman, terhadap masalah-masalah saintifik terkait dengan COVID-19 ini, sehingga, ya, betul kata Mas Jordan tadi, ya, kita jangan sampai menjadi ignorant lah, jadi, mungkin itu yang saya bikin menjadi catatan juga, dan, ya, tentu saja berharap, teman-teman di sini juga menjadi bagian dari pergerakan untuk bagaimana kita mendukung, ya, masyarakat yang, yang mengedepankan keilmiahan, scientific community atau scientific society, karena, ya, kalau bukan kita, ya, siapa lagi, gitu kan, apalagi di tengah-tengah masih banyaknya, yang ignorance dan sebagainya, ya, mari kita menjadi bagian dari, ya, elemen di dalam masyarakat yang bisa memberikan pencerahan kepada orang lain, gitu. Ya, sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak, Mas Jordan, dan kami juga mendoakan semoga sukses selalu buat Mas Jordan, dan, saya mendoakan bisa membuat, apa namanya, The First Center for Immunotherapy atau Immunology di Indonesia mungkin, di mana, nama Mas Jordan bisa terpatri menjadi founder-nya di situ, atau mungkin bisa, apa, jadi kepala daerah dulu baru membuat itu, saya nggak tahu mana yang duluan. bukan bidangnya. Sebelum ditutup, saya boleh bicara, ini, karena sesuatu kelebaran, ini, saya ingin mengucapkan selamat hari Raihidul Fitri, ini halal-bihalal lah, istilahnya. iya, 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 siap, siap, terima kasih, terima kasih, Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. terima kasih. Dengan debikian, mungkin saya mau akhiri diskusi kita di malam hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya juga yang sudah hadir di sini, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin juga, ya karena lebaran, mengenomen lebaran ya juga, karena mungkin ada salah kata saya di malam hari ini, tapi semoga kita bisa dapat banyak manfaat dari diskusi kita di malam hari ini, dan insya Allah kita ketemu lagi di Let Talk with Ivan Anto, di bulan, akan datang ya di bulan Juni, saya belum tahu tanggal dan siapanya, ya mohon doanya dapat inspirasi yang bagus, untuk kita bisa, apa namanya, menjalankan diskusi, seperti menariknya diskusi kita di malam hari ini. dan saya juga mengaminkan, ada doa Om Yodan for Menkes, itu saja mungkin, apa namanya, salam buat keluarga Mas Yodan, sampai ketemu lagi, dan semoga kita ketemu di saat yang lebih baik, dengan semoga kita bisa pulih dari pandemi yang kita hadapi saat ini, demikian, dan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya banyak mas, ya, 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 terima kasih banyak semuanya, wassalamualaikum, saya tutup diskusinya, mari, ya, selamat menikmati, ya, 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.